Cek dulu, cek dulu Cek dulu, cek dulu Yoking saja kita harus tanpa pintar Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar Karena belum tentu itu berita benar Kalau gak ngerti, ayo belajar Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh Sebarkanlah, hey, tunggu dulu Beriksalah kalimat, kau banyak tanda seru Banyak huruf besar, mata ku jadi ngilu Coba dicari beritanya dulu Mendingan begitu daripada keliru Apa untungnya sebar kabar palsu Daripada nanti kamu yang malu Cek dulu, cek dulu Daripada nanti kamu yang malu Cek dulu, cek dulu Siapa tau? Hoax Yop Hello 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 Siapa tau? Yop Hello 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 Siapa tau? Hoax Hoax itu, konten yang negatif Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya tak efektif Tapi semua suka yang positif Misalnya video yang inspiratif Emeh yang lucu Itu juga sih Positif, kreatif, dan produktif Coba dicari beritanya dulu Mendingan begitu daripada keliru Apa untungnya sebar kabar palsu Daripada nanti kamu yang malu Cek dulu, cek dulu Daripada nanti kamu yang malu Cek dulu, cek dulu Siapa tau? Yop Tolong-tolong aku melolong Baca sosmed bikin aku bengong Banyak berita isinya bohong Bikin orang jadi saling mendonggong Seperti ada niat sebah kebencian Tanpa peduli akan ada kerugian Seperti dapat munculnya permusuhan Karena tertipu jadi curigaan Gue pernah baca hoax di sosmed Yang jadi merugikan tukang trompet Katanya trompet bisa bikin kanker Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer Silver Sir Saloon dibilang mati Brad Pitt juga dibilang mati Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati Seneng banget doer orang mati Harusnya ada etikanya Bermain sosial media Tak bisa asal mengirim Tanpa dipikirim Bisa patau akibatnya Bersihkanlah Bersihkanlah Ungara kita Dari kebencian Sebarkan saja Cintamu Untuk Indonesia Wahai kepada pengguna sosmed Mari bersatu sampai lengket Jagalah persatuan jangan robet Hati-hati banyak tukang compet Hey jangan sampai salah posting Bisa bikin orang jadi pusing Cek dulu, cek dulu itu penting Jangan jadi cepat terpancing Gue pernah terkut salah minum Karena bahaya buat tulang sum-sum Hampir semua merek disebutkan Gara-gara itu gue kehausan Gue tertipu isu PKI Katanya jutaan sudah dipersenjatai Akibatnya gue keluar biaya Bikin persembunyian bawah tanah Harusnya ada etikanya Bermain sosial media Tak bisa asal mengirim Tanpa dipikirin Bisa patah akibatnya Bersihkanlah udara kita Dari kebencian Sebarkan saja cintamu Untuk Indonesia Bersihkanlah udara kita Dari kebencian Dari kebencian Dari kebencian Sebarkan saja cintamu Untuk Indonesia Bersihkanlah udara kita Bersihkanlah udara kita Bersihkanlah udara kita Dari kebencian Sebarkan saja cintamu Untuk Indonesia Selamat datang Di Indonesia makin jangka digital Langsung dari 34 provinsi 512 kawasan Berikutnya 500 ribu Tentang digital Itulah Indonesia makin jangka digital Saya luncurkan program Reperasi digital Nasional hari ini Selamat pagi Halo Bajar Masin Perkenalkan nama saya Yofi Daring Saya adalah Host dan juga moderator Untuk acara kita Di pagi hari ini Nah sebelum Kita mulai acara Pada pagi hari ini Sedikit saya ceritakan Dari latar belakang Acara kita nih Teknologi informasi Dan komunikasi Di Indonesia Semakin berkembang Pesat Hampir Semua orang memiliki Akses yang mudah Terhadap adanya internet Dan tentunya Berbagai informasi Buktinya dari mana Bukti didapatkan Dari angka penetrasi Pengguna internet di Indonesia Yang mencapai 73,3% Dan akhirnya Berangkat dari fakta tersebut Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Menetapkan Percepatan Transformasi digital Untuk mencapai Digital Nation Sebagai salah satu Visi utama Dalam masa pemerintahannya Yang kedua Nah pastinya Sesuai dengan Arahan visi presiden tersebut Kementerian Komunikasi Dan Informatika Bersama mitra Jejaring GMLDC Berkreasi Telah menyusun Sebuah peta Jalan literasi digital Tahun 2021 Sampai tahun 2024 Untuk meningkatkan Partisipasi digital Masyarakat Mendorong pengembangan Ilmu pengetahuan Masyarakat Di bidang Teknologi Informasi Dan komunikasi Dan pastinya digital Serta mendorong Tingkat kecakapan Transformasi digital Dalam Pemanfaatan Teknologi baru Nah di dalam peta Jalan ini Dirumuskan ada Empat nih Kerangka dalam Menyusun Kurikulum literasi digital Yang pertama Ada digital skills Terus ada Digital ethics Ada digital safety And also Digital culture Selanjutnya Ada tiga kerangka Program literasi digital Yang disusun Untuk materi Dan topik Kurikulum Yang akan Diajarkan ke masyarakat Ada yang namanya Digital society Ada digital ekonomi Dan juga ada Digital government Oleh karena itu Kementerian komunikasi Dan informatika Khususnya Direkturat Pemberdayaan Informatika Direkturat Jenderal Aplikasi Informatika Akan melaksanakan Kegiatan literasi digital Untuk peningkatan Kemampuan Dan pemahaman Masyarakat Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Dan juga Komunikasi Dan internet Yang pastinya Benar Dan tepat Melalui Implementasi Program literasi digital Di daerah Di 34 provinsi Di 514 kabupaten Dan juga kota Dan pastinya Akan melibatkan 110 mitra Strategis Cyberkreasi Dan juga Stakeholders Terkait lainnya Luar biasa bukan? Nah Selamat datang Teman-teman Dalam acara yang luar biasa Yaitu Cyberkreasi Indonesia Makin cakep Digital Bersosialisasi Di ruang digital Dalam tema Digital skills Trend pekerjaan Dan usaha Di dunia digital Sebelum kita mulai Acara pada pagi hari ini Ada beberapa Tata tertib Yang harus saya sampaikan Untuk teman-teman Yang pertama Sebelum kita mulai Teman-teman Dimohon untuk Mematuhi Dan mengikuti Protokol kesehatan Yang berlaku Dan pastinya Tetap mematikan mic Dan pastikan Untuk di mute ya Dan juga Selalu menyalakan kamera Atau mengaktifkan Kamera videonya Yang kedua Tidak diperkenankan Untuk corak-corak layar Lalu tidak diperkenankan Untuk menyelah Pada saat Mera sumber Sedang berbicara Dan Untuk peserta Pada pagi hari ini Hanya diperbolehkan Untuk bertanya Pada sesi Question and Answer Atau sesi Tanya jawab Dan mengerjakan Pre-test Dan juga post-test Yang akan disediakan Oleh tim Peserta Akan mendapatkan E-sertifikat Atau sertifikat Secara online Setelah mengisi post-test Melalui link Yang akan dibagikan Di kolom chat nanti Ya Silahkan di cek nantinya Dan pastinya hari ini Ada banyak sekali Narasumber luar biasa Yang siap untuk Membagikan pengalamannya Dan sharing nih Sama teman-teman Banjarmasin Semuanya pagi hari ini Tapi sebelumnya Mengawalnya Perjumpaan kita Mari bersama-sama Menyanyikan lagu Indonesia Raya Biggest Bounce Indonesia bersatu, bangsa-bangsa-bangsa hari Mari kita bersatu, Indonesia bersatu Ini langkah-bangsa hari, ini langkah-bangsa hari Bersama-bangsa hari, bangsa-bangsa hari Bangsa-bangsa hari, bangsa-bangsa hari Untuk Indonesia bersatu Indonesia bersatu Bersama-bangsa hari 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 selamat menikmati 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 salam sejahtera bagi kita semuanya salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan yang saya hormati ekonomi digital terutama untuk UMKM terus diperbanyak dan terus ditingkatkan pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakep digital insya Allah pada akhir tahun 2022 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G, percepatan 10 tahun lebih maju. dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032 infrastruktur digital tidak berdiri sendiri, jadi saat jaringan internetnya telah tersedia harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif, sebaliknya efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak-Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengacam persatuan dan kesatuan bangsa. Wajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif. Banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa, agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini mengelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakep memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih untuk Bapak Presiden Tenggoblik Indonesia, Pak Joko Widodo, yang sudah menyapa kita pada pagi hari ini, teman-teman. Seperti yang tadi Pak Presiden bilang, memang kita harus menciptakan internet yang baik, yang tenang, yang nyaman isinya tentang konten-konten yang kreatif, tentang peningkatan UMKM, dan jangan diisi sama hal-hal yang negatif-negatif, seperti hoax, hate speech, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang itu semua, tapi sebelumnya kita juga meminyarkan sambutan yang luar biasa dari Bapak Ahmad Fidayen, SH MSI, selaku PJ, Wali Kota Banjarmasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan arahan visi Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersama mitra di jaring GNLD Cyberkreasi, telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024. untuk meningkatkan persetipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam penemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini diremuskan empat kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei. Dengan dilakukannya kick-off atau pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia, serta Menteri Komunikasi dan Informatika, demi tercapainya pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital secara tidak baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di Kota Banjarmasin yang kita cintai. Untuk itu, saya, Penjabat Wali Kota Banjarmasin, Ahmad Pidayem, membuka secara webinar literasi digital di Kota Banjarmasin, dan berharap dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kota Banjarmasin. Banjarmasin makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fidayem, selaku PJ Wali Kota Banjarmasin yang sudah menyapa dan bergabung bersama kita semua pada pagi hari ini. Nah, teman-teman di pagi hari ini, awal biasa kita akan segera masuk ke acara inti kita nih, yaitu adalah tentang bagaimana sih kita meningkatkan tentang digitalisasi, teknologi, bagaimana kita bisa menjadi lebih melek nih teman-teman. Nah, untuk itu, saya sudah punya narasumber-narasumber yang luar biasa. Pagi hari ini, saya keluarkan satu dulu yang akan berbicara tentang digital skills, tren pekerjaan, dan usaha di dunia digital. Beliau ini adalah salah satu wanita yang saya kagumi, luar biasa sekali, umurnya masih muda, 23 tahun. Cita-citanya sih katanya harusnya jadi dokter, tapi ternyata beliau malah kuliah di Incident Teknologi 10 November Surabaya atau ITS. Dan beliau adalah seorang luar biasa, dibalik dari aplikasi Triplot. Kira-kira siapa dia? Dia adalah Leonika Sari. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, saya sudah 28 tahun kalau tahun ini. Halo, sehat? Leonika Sari. Sehat, Mbak. Oke, boleh dong sekarang diceritain atau apa yang mau disampaikan ke teman-teman di Banjarmas ini tentang perjalanan startup-nya atau aplikasinya yang ternyata sangat menginspirasi dan sangat helpful di dunia CepoIU kita sekarang ini. Silahkan. Oke, siap. Saya coba present ya. Halo, teman-teman di Banjarmasin semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih atas waktunya. Jadi, hari ini saya akan sharing mengenai trend pekerjaan dan usaha di dunia digital. Karena saya sendiri juga berangkat dari startup digital ya khususnya. Dan tadi seperti yang diperkenalkan oleh Mbak Ivo, kita juga, sorry Mbak Ovi ya. Nah, itu kita juga bikin startup namanya Reblood. Dan sudah dibikin dari tahun 2015 saat saya masih kuliah ceritanya waktu itu. Saya kuliahnya di ITS. Nah, ada juga senior saya Mas Arief nanti juga akan membagikan cerita-cerita yang lebih menarik ya pada saat merintis usahanya. Nah, nama aplikasi yang saya bikin itu adalah Reblood. Dan di mana aplikasi Reblood ini tujuannya adalah membantu Palang Merah Indonesia supaya tidak kekurangan stok darah. Nah, aplikasi ini itu menampilkan jadwal donor darah. Kemudian juga ada reminder dan juga ada reward-reward yang bisa diperoleh saat donor darah. Nah, baru sampai tahun 2020 ini user kita masih di 50 ribu orang dan juga ada kita support beberapa event donor darah atau program dari PMI juga. Nah, tapi di sisi lain selain kesibukan saya bikin startup itu saya juga membantu komunitasnya Google. Namanya Google Business Group tapi baru tahun ini ganti nama jadi Digital Skills Community. Nah, sejak saya berpartisipasi di tahun 2018 itu kita juga sudah membantu dua startup dari Surabaya. Karena saya asli Surabaya ya teman-teman. Jadi, mereka itu berhasil berangkat ke Silicon Valley dan dapat pelatih di Google juga. Dan kita sudah mengadakan belasan sebenarnya belasan event dan pesertanya ada di lima ratusan orang juga. Nah, tapi selain itu juga masih ada beberapa aktivitas lainnya. Salah satunya adalah di program Google Product Expert. Jadi, di mana saya berpartisipasi di forum online-nya produk Google. Jadi, diskusi dengan user-user lain terkait tips atau troubleshooting produknya Google. Yang meliputi Google Account, Gmail, Chrome, YouTube, Google My Business, dan lain-lainnya. Nah, mungkin saya akan share beberapa insight yang saya dapatkan waktu menjelajahi internet. Jadi, kalau menurut kata data Insight Center, jadi waktu itu mereka melakukan penelitian bareng Kominfo juga. Bahwa pada tahun 2020 itu sekitar 60% orang Indonesia itu terpapar hoax saat mengakses internet. Jadi, mengakses internet ini bisa dari waktu mengakses sosial media atau membuka WhatsApp, chat. Nah, itu kita juga mengakses internet dan itu terpapar informasi hoax. Nah, tapi apakah kita percaya dengan informasi itu atau mungkin tidak percaya? Nah, itu belum tahu ya. Tapi, at least informasi hoax itu sudah tersebar kemana-mana. Nah, dan berkat adanya pandemi, bukan berkat sih, tapi lebih karena adanya pandemi ini ya, yang sampai sekarang belum selesai. Jadi, masih ada sebagian orang-orang yang bekerja, itu tidak bekerja dari kantor, tapi bekerja dari rumah. Nah, itu sekitar 39%. Ada sekitar 30% lainnya itu melakukan kerja yang parsial. Parsial artinya ada yang kerja dari rumah, besoknya kerja di kantor. Jadi, kayak gantian gitu ya. Nah, tapi selain kita dapat virus ini ya, maksudnya serangan virus COVID gitu ya, tapi juga ada virus-virus digital. Ini istilahnya malware ya. Malware, ransomware, virus digital lah ya, menyerang komputer atau device kita, yang akhirnya mencuri informasi pribadi kita. Nah, ini data dari Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. itu mengatakan bahwa dalam 4 bulan itu ada 88 juta serangan siber. Malah serangannya ini banyak banget ya, lebih banyak daripada jumlah manusia yang mungkin tertular virus COVID benerannya. Nah, ini makanya kenapa digital ini sebenarnya bisa jadi ada peluang dan resiko. Peluangnya seperti apa? Nah, kalau misalnya sekarang serba digital, terus tadi ya misalnya orang-orang lebih sering di rumah, akhirnya kan melakukan aktivitas itu banyak yang secara online, seperti kita seminar hari ini. Mungkin kalau nggak pandemi, mungkin seminarnya tatap muka ya, rekan-rekan semuanya. Tapi karena pandemi, kita akhirnya melakukan seminar ini secara online, kemudian juga mendapatkan ilmunya kan jadinya lebih efektif dan efisien. Kemudian orang juga jualan yang online itu lebih banyak yang laku juga. Nah, tapi dari segi resikonya juga sangat banyak. Ya, itu tadi ya, ada serangan-serangan atau informasi hoax yang bertebaran, tapi sebenarnya kita bisa aman selama kita itu kritis. Nah, tapi itu nanti akan saya bahas lebih lengkapnya lagi juga. Tapi kalau dari segi pekerjaan dan juga usaha yang lagi ngetrend, nah ini saya kumpulkan ada beberapa trend profesi yang saya amati juga, yang saya research juga. Sebenarnya ada banyak, tapi saya ambil lima, lima yang menarik. Ada konten kreator, konten kreator ini adalah teman-teman kita yang membuat konten menarik dengan topik tertentu. Nah, konten ini bisa rekaman diri kita sendiri, gitu kan. Kalau misalnya teman-teman sering melihat YouTuber yang cerita, gitu kan, dengan mereka cerita diri sendiri, misalnya kayak Jerome Pauline, ya itu kan dia shooting dirinya sendiri. Ada juga yang men-shooting orang, atau mungkin nggak harus men-shootingin orang, tapi men-shootingin objek lain. Misalnya men-shooting hewan, gitu kan. Misalnya ada yang suka foto kucing, terus akhirnya upload, bikin konten tentang kucing. Ada yang suka traveling atau suka liburan, terus akhirnya bikin konten tentang destinasi wisata di Indonesia. Nah, itu adalah teman-teman yang bekerja sebagai konten kreator. Tentu untuk jadi konten kreator itu harus ada punya beberapa skill. Menulis, videografi, fotografi, ada yang ilustrasi. Nah, itu kalau misalnya kayak teman-teman kita yang bikin channel Kok Bisa, mereka mengedukasi masyarakat di Indonesia. Nah, melalui ilustrasi dan animasi yang menarik. Nah, ini nggak ada syutingnya atau nggak ada pemotretannya, tapi mereka gambar ceritanya, gitu. Nah, platformnya, of course, yang sekarang masih aktif ada, yang biasanya dipakai adalah YouTube, Instagram, TikTok, gitu kan. Kita juga nggak tahu nanti apakah akan ada Instagram media sosial lainnya, gitu kan, yang akan booming. Dan biasanya mereka mendapatkan revenue, itu dari deals atau misalnya partnership dengan brand. Istilahnya kalau di sosmed itu biasanya kita ngomongnya endorse, gitu kan, dapat endorse, nah kayak gitu. Atau mereka bikin konten, memproduksi konten untuk perusahaan atau institusi lainnya, kayak gitu. Nah, kalau software engineer, nah ini yang saya paling ngerti banget ya, karena saya juga backgroundnya IT. Nah, ini biasanya anak-anak startup itu paling banyak mencari software engineer atau developer atau programmer, istilahnya ya, ada banyak sebutannya. Nah, biasanya engineer ini membangun sebuah sistem, entah itu aplikasi, ya, aplikasi Android atau iOS atau website, atau mereka bikin sebuah sistem di cloud. cloud ini bukan cloud yang awan di langit, gitu ya, tapi ini sebenarnya kayak server yang kita nggak bisa lihat, gitu ya, bentuknya. Namanya sebutannya cloud, gitu. Karena datanya mengalir ke atas, istilahnya gitu ya. Nah, tapi intinya adalah engineer ini ada banyak sekarang. Nggak cuma aplikasi web, gitu kan, tapi juga ada namanya artificial intelligence, machine learning, big data, dan lain-lainnya, itu ada banyak banget. Jadi, saya cuma kasih contohnya, biasanya kalau untuk yang develop aplikasi atau web, itu harus bisa menguasai PHP, JavaScript, nah itu biasanya pemrograman atau bahasa pemrograman web. Kalau Java dan Kotlin itu untuk pemrograman Android. kalau Objective-C dan Swift itu untuk iOS. Nah, biasanya engineer ini kerjanya bareng startup atau korporate, atau korporasi, atau dengan UKM bahkan. Nah, mereka bikinin aplikasi, gitu. Nah, ini biasanya modalnya cuma laptop sama internet, lah. Nah, dan ini bahkan sekarang udah mulai banyak banget teman-teman kita yang bisa programming atau bisa coding, itu bahkan bukan dari sarjana informatika atau sarjana komputer, yang bahkan mereka nggak ada kuliah tentang komputer, tapi belajar secara otodidak. Sama seperti content creator itu juga banyak yang belajar video editing dan lain-lain secara otodidak, gitu kan. Nah, ada juga nih, buat teman-teman yang suka memanage atau mengelola konten, nah itu ada juga social media specialist, gitu juga. Nah, itu yang biasanya bikin konten untuk perusahaan. Biasanya mereka akan lihat analisa trennya sekarang, itu trennya tentang apa, terus harus bisa tahu konten yang cocok untuk audiens dari perusahaan itu, dan juga strategi campaign yang akan dibikin. Nah, ini biasanya yaudah bikin konten untuk di beberapa social media, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Nah, ini juga lagi booming, teman-teman, untuk yang bikin konten sosmed, tapi lebih ke perencanaannya ya, sama analisa dan evaluasi dari konten yang dibikin. kerjaannya sehari-hari seperti itu. Nah, ada lagi, kalau tadi kan ada social media, ada lagi namanya search engine optimization. Wah, ini kerjaannya adalah memastikan website-nya itu masuk ranking paling atas di Google Search. Jadi, kalau orang misalnya, contoh ya, misalnya SEO spesialis misalnya di Reblood, berarti kita harus bikin webnya Reblood atau aplikasinya Reblood itu muncul di posisi nomor satu pada saat orang mencari tentang donor darah. Nah, itu berarti mereka kerjaannya adalah mengoptimasi performa dari web. Juga harus memastikan keyword yang di input oleh user atau audience itu bisa langsung mengarahkan ke web atau aplikasi dari perusahaan atau institusi tersebut. Nah, ini platformnya biasanya pakai Google Webmaster, Search Console, dan Google Trends. Ini menarik, teman-teman. Ini juga bisa dipelajari secara otodidakti, tidak harus punya background atau gelar di bidang komputer, teman-teman. Karena banyak banget teman saya yang nggak ada lulusan dari informatika atau sistem informasi atau teknik elektro atau apapun itu, tapi malah jadinya SEO spesialis. Jadi, kerjaannya adalah utak-atik keyword. Utak-atik search engine. Istilahnya kayak gitu. Nah, ini yang paling menarik. Jadi, kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin kalau ada yang background-nya teknik informatika atau sistem informasi, itu kan sebenarnya ada banyak gelarnya. Sebenarnya, istilahnya ada fokus yang banyak yang kita kerjakan. Nggak cuma develop aplikasi, tapi ada lagi yang namanya biasanya di perusahaan itu mereka hire namanya security engineer. Nah, security engineer bukan security yang menjaga gedung gitu. Bukan, tapi mereka menjaga keamanan informasi. Makanya sebutan lengkapnya itu cyber security engineer. Nah, kenapa? Karena perusahaan itu biasanya mempunyai informasi penting seperti misalnya biodata kita. Nama, email, tanggal lahir, alamat. Itu kan data-data penting. Apalagi seperti bank. Itu kan menyimpan kayak data-data penting. Nah, kalau misalnya dibobol, itu kan bahaya. Nanti bisa rekening kita yang kebobolan atau apapun. Jadi, ini menariknya adalah kerjaannya itu adalah istilahnya itu kayak mereka ini mencoba membobol. Jadi, berusaha kayak jadi maling, tapi juga jadi satpamnya. Kayak gimana tuh ceritanya. Jadi, kayak misalnya sistem ini, nah, security engineer-nya kan melakukan testing. Testing untuk membobol sistem itu. Jadi, nyoba jadi maling. Nah, kalau di tempat kuliah saya, saya kuliah di ITS. Jadi, untuk menjadi security engineer yang baik, itu harus kita berhasil jadi maling dulu. Itu kan menarik juga ya, belajar jadi maling itu gimana. Jadi, maksudnya kita harus bisa membobol dulu sistemnya, baru kita bisa tahu cara mengamankan sistemnya. Nah, itu biasanya untuk teman-teman yang jadi cyber security engineer. Dan ini menariknya adalah banyak teman-teman kita yang bahkan mereka belum kuliah, itu udah jago banget jadi security engineer. Nah, istilahnya pinter banget ngehack. Itu banyak loh, teman-teman. Kita yang masih mungkin SMP atau SMA itu udah jago untuk otak-atik ini. Karena memang ilmunya itu sekarang udah banyak banget tersedia di internet. Ada kursenya juga. Dan bahkan ini bayarannya sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Untuk bisa jadi cyber security engineer ini. Nah, tapi ini kan juga ada ya, misalnya teman-teman yang mau misalnya bikin channel sendiri, nah itu kan menarik. Kalau misalnya bikin channel YouTube, terus kemudian juga channel YouTube-nya itu kan kalau misalnya banyak yang nonton, banyak yang subscribe, itu akan menjadi sebuah ads. Dan itu akan menjadi penghasilan buat teman-teman sendiri. Nah, itu bisa teman-teman kalau mau belajar cara bikin konten YouTube bisa mulai dari kreator akademi di YouTube. Nah, itu sudah ada tips-tipsnya. Gimana cara bikin channel yang menarik, terus monetisasinya seperti apa, itu ada lengkap semuanya. Nah, ada juga buat teman-teman yang mungkin tadi tertarik untuk menjadi engineer. Entah itu engineer untuk bikin aplikasi, untuk cloud, machine learning, artificial intelligence, ini juga ada beasiswanya ya dari Kominfo untuk tahun ini juga masih ada. Nah, ini ada di Digitalen. Nah, ini bisa teman-teman cek juga selengkapnya di web-nya. Ada juga misalnya teman-teman yang mau bikin startup sendiri misalnya. Nah, itu yang benar-benar bikin kayak, wah, pengen bikin kayak Gojek, pengen bikin Tokopedia. Nah, itu kan keren banget ya. Nah, itu bisa ikutan program Gerakan Nasional Seribu Star-Digital. Ini juga sama dari Kominfo juga. Nah, itu ada web-nya, seribusan.digital.id. Itu teman-teman bisa cek juga. Nah, tapi balik lagi, untuk kita menemukan pekerjaan atau profesi yang tepat, itu ada banyak tipsnya ya. Tapi karena keterbatasan waktu, saya kasih tipsnya beberapa aja di sini. Jadi, itu adalah kita harus tahu strength dan weakness kita sendiri. Jadi, intinya skill apa sih yang paling kita kuasai sekarang? Kita paling happy atau paling pinter atau misalnya paling bisa itu ngerjain apa? Misalnya, oh, aku suka nyedir video atau aku sukanya ini. Ada yang strength-nya main game. Tapi tidak apa-apa, main game. Terus akhirnya dia merekam. Pada saat dia main game, akhirnya dia jadi gamer itu ya. Jadi atlet malah. Atlet esport maksudnya ya. Nah, itu akhirnya juga jadi content creator. Nah, jadi mulai dari kita pahamin dulu strength-nya kita apa gitu. Kalau dibandingin dengan teman-teman kita atau rekan-rekan kita seangkatan, itu kita paling jago apa? Dan kita juga harus tahu, misalnya kalau misalnya, oh, aku itu paling suka bikin konten atau saya sukanya memanage sebuah social media. Nah, mungkin bisa nanti apply untuk jadi profesi yang terkait dengan skill-nya teman-teman. Nah, ini biasa dibagi menjadi peran yang lateral, stretch, atau dream. Maksudnya apa? Nah, misalnya kayak lateral itu artinya, oh yaudah, saya apply kerja di perusahaan yang menawarkan profesi sebagai social media spesialis, misalnya. Karena saya udah jago bikin. Udah jago bikin plan untuk social media. Ada juga yang stretch roles, mengembangkan skill yang telah dimiliki. Nah, ternyata saya selain jago bikin social media, ternyata saya bisa melebar untuk memanage search engine optimization, misalnya kayak gitu ya. Atau selain memanage social media, saya juga bisa bikin konten sendiri. Nah, itu bisa jadi content creator juga. Jadi, nge-stretch. Nah, atau ada juga yang dream roles, itu yang bikin kita kerja di sebuah profesi yang memiliki skill baru. Ada yang seperti itu. Nah, misalnya dari social media terus jadi engineer, itu mungkin banget bisa jadi. Atau jadi desainer malah. Nah, itu bisa jadi. Skill yang mungkin belum kita kuasain sebelumnya. Tapi pada saat kita kerja itu, kita malah men-develop skill baru. Nah, tapi penting banget, yang paling penting adalah ketika kita ingin bekerja di profesi itu, ada baiknya kita bertanya dengan orang yang sudah pernah atau sedang melakukan atau bekerja di profesi tersebut. Nah, kayaknya kita harus punya kenalan atau network. network, ya. Kita harus kenal dengan orang-orang yang bisa kita tanya-tanya. Misalnya kayak, aduh, aku pengen jadi cyber security engineer. Wah, kan ribet ya. Terus kayak, aku nggak ada kenalan. Gimana dong? Paling enak itu kalau misalnya, oh, aku ada kenalan. Ternyata waktu kuliah, senior ada yang jadi security engineer. Nah, itu bisa tanya-tanya. Paling bagus lagi itu kalau kita bisa ketemu sama active allies. Active allies itu adalah teman kita yang paling sering akrab, yang pernah kerja bareng, sering taktokan, gitu kan. Istilahnya sering kerja bareng lah intinya. Nah, paling sering berinteraksi. Nah, itu kita bisa tanya. Enak banget. Tapi kalau misalnya nggak punya teman yang kerja bareng, yang ngerti soal itu, kita bisa tanya dengan, ya, mungkin teman yang kita nggak sering berinteraksi, tapi kita masih akrab lah. Kalau ditanya itu orangnya friendly lah. Dia mau jawab, gitu. Nah, ada lagi yang mungkin, wah, belum kenal nih sama orang ini. Nah, tapi bisa kita tanya ke mungkin kenalannya, kenalannya, nah, gitu kan. Temannya, teman kita itu kenal sama dia, kita bisa tanya, eh, kalau kerja jadi gini gimana? Nah, terus misalnya ada juga yang orang yang kita nggak kenal sama sekali, tapi kita juga ngalin. Nah, tapi dia pukul dengan yang kita inginkan. Nah, itu biasanya terus cara kenalannya atau cara tanyanya gimana? Nah, teman-teman bisa memanfaatkan dengan mengikuti acara-acara. Contoh, misalnya kayak acara ini, teman-teman ada yang mau jadi konten kreator. Nah, terus pas banget nih, di acara ini kan ada Mas Dennis, nah, itu bisa tanya ke Mas Dennis, walaupun kita awalnya nggak kenal sama sekali. Nah, itu bisa, karena Mas Dennis adalah ideal role havers, gitu kan, yang udah berkecimpung di dunia konten, bikin channel YouTube dan lain-lainnya, gitu kan. Nah, bisa tanya pas seminar, kayak gitu. Atau misalnya, yang mau bikin bisnis, kayak dus-duk-duk, nah itu bisa tanya sama Mas Arief. Nah, awalnya nggak kenal kan sama sekali, tapi karena ikutan seminar, jadi bisa tanya, tanya-tanya, Mas dulu gimana? Pas bikin dus-duk-duk, itu susahnya gimana, gitu. Nah, itu kan, kalau misalnya kita kenal kan enak, nah, tapi kalau nggak kenal, nah itu coba ikutin seminarnya, cari-cari lah di internet ya. Jadi, jangan cuma menggunakan internet untuk cari-cari hal-hal yang gosip atau viral ya, tapi yang cari yang positif lah. Intinya, cari informasi, wah, aku pengen tahu jadi konten kreator gimana, aku pengen tahu jadi ini, cari aja. Nah, kebetulan mungkin orang itu mengisi sebuah seminar minggu depan atau kapan. Nah, buat teman-teman yang mungkin juga mau cari karir, itu juga sudah ada platformnya dari Google. Google itu juga bikin sebuah startup, ceritanya ya. Jadi, di Google itu kan perusahaan, tapi mereka juga punya internal program yang di mana mereka mengincubasi startup, gitu. Di mana karyawannya Google itu di-encourage atau dimotivasi untuk bikin startup. Nah, salah satu hasilnya adalah Kormo. Jadi, teman-teman yang mau mungkin mencari karir, bahkan mengembangkan skills, itu di dalam satu platform Kormo itu sudah ada. Seperti itu. Jadi, begitu ya, rekan-rekan semuanya, untuk trendnya memang ada banyak sekali sih. Memang ada banyak yang mungkin saya tidak sebutkan, satu-satu pekerjaannya, dan juga mungkin kalau ada yang tanya, trend usaha digital, sebenarnya ada banyak, teman-teman bisa cek juga di year in search. Jadi, kalau misalnya di Google itu, mereka setiap tahun melakukan research dan memberikan hasil kayak trend-trend yang terjadi selama setahun. Nah, year in search 2020 Indonesia, search aja, itu nanti akan keluar insight-nya, kayak orang-orang Indonesia itu pada search tentang apa, dari segitu kan ketahuan, oh, berarti orang butuh ini, butuh itu, kayak gitu. Nah, so far tahun 2020, itu ada sebuah search yang paling meningkatnya itu dua kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu tentang donasi. Nah, itu teman-teman juga bisa menganalisa, misalnya, oh, tahun 2020 ternyata orang Indonesia banyak melakukan search atau mereka mencari yaitu yang tentang donasi. Nah, ternyata orang Indonesia pada saat COVID-19 itu ternyata juga mereka semakin sosial, artinya semakin ingin membantu orang lain. Nah, berarti peluangnya ada banyak dong, berarti kita bisa melakukan penggalangan dana secara virtual, atau mungkin kita bisa cari tahu kira-kira donasi apa sih yang dicari selama tahun 2020. Oh, ternyata mereka mencari donasi APD. Nah, berarti teman-teman yang UKM bisa bikin APD. Nah, kayak gitu. Jadi, ada banyak insight yang ada di year on search itu. Year in search, ya. Itulah di... dicari aja di Google, itu ada banyak lengkap banget. Bahkan bisa tahu kayak industri kesehatan, beauty, kecantikan, kemudian industri traveling, industri macam-macam lah. Itu teman-teman bisa tahu insight-nya, kira-kira orang Indonesia itu searching apa aja sih selama tahun 2020. Nah, itu ada lengkap. Nah, itu informasinya gratis. Bisa di-download PDF-nya. Itu, teman-teman. Jadi, itu teman-teman bisa mempelajari trend-trend yang terkini. Itu seperti apa. Nah, tapi ini ya, teman-teman balik lagi. Ini mungkin terakhir dari saya. Terakhir. Kalau misalnya teman-teman sudah menemukan role yang tepat. Tapi teman-teman harus punya yang paling penting ini ya. Selain tadi, hard skill. Kalau saya bilang hard skill ya. Bisa nulis, bisa bikin video, bisa bikin desain yang menarik, bisa foto-foto yang bagus, yang instagramable, atau bisa coding. Tapi yang paling penting adalah kita harus punya pemikiran yang kritis. Maksudnya apa? Kritis dalam memastikan informasi yang kita dapat, itu informasi yang terpercaya. Jadi, kita bisa memilah-milah. Misalnya, ini hoax, ini enggak. Ini hoax, ini enggak. Kalau yang hoax, jangan dipercaya, jangan diturutin. Jangan asal klik, istilahnya gitu. Karena kebanyakan orang-orang yang terserang digital, terserang digital ini mungkin maksudnya percaya dengan berita hoax, atau kena malware. Wah, amir-amir sih. Kalau kena malware, itu berarti nanti password username-nya itu bisa dicuri oleh orang yang kita enggak kenal. Nah, itu karena asal klik, asal share. Nah, itu yang teman-teman, kita semua harus waspada. Nah, terus juga kalau misalnya baca pesan di WhatsApp, itu harus tahu ini fakta atau opini. Kan biasanya di WhatsApp ini paling rentan ya. Biasanya orang share itu ternyata opini-nya pribadi, tapi dipercaya sebagai fakta. Harus di-share ke 100 grup yang ada di WhatsApp kita. Nah, itu kan bahaya. Jadi, kita malah menularkan informasi yang belum tentu tepat. Apalagi kalau hoax, wah, lebih parah lagi. Nah, sebenarnya kalau misalnya, kadang kan kita juga enggak tahu ini hoax atau enggak ya. Hoax atau enggak ya. Kok yang nge-share sudah banyak banget, sudah forward many times di WhatsApp. Jadi, enggak tahu ini hoax atau enggak. Nah, sebenarnya di websitenya Cominfo itu juga sudah ada melis informasi-informasi yang hoax atau bukan. Nah, saya pernah pengalaman itu pada saat ngurusin donor darah, itu juga tahun lalu, karena banyak yang butuh darah, plasma convalesan, akhirnya tersebar informasi-informasi hoax, gitu kan. Nah, itu akhirnya untungnya sama Cominfo di-list di website-nya bahwa informasi ini hoax, gitu. Nah, itu teman-teman juga bisa cek di website-nya Cominfo. Nah, terus juga kita ya harus punya mindset yang problem solving, bukan problem creating. Jadi, ya, menciptakan masalah. Ya, boleh menciptakan masalah, tapi ya harus ada solusinya. Kalau ada masalah, itu artinya peluang, gitu kan. Nah, terus juga harus bisa berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi baik secara tulisan atau secara verbal, gitu. Nah, terus yang paling penting, ya, kita harus bisa memanage atau memimpin diri kita sendiri. Baru kita bisa memimpin kelompok atau tim. Nah, baru akhirnya kita bisa memimpin sebuah organisasi atau perusahaan, gitu. Nah, yang paling penting adalah pada saat dulu, saya masih ingat sekitar tujuh tahun lalu, waktu saya ikutan bootcamp di MIT, ada sebuah rumus, rumus yang menarik. Inovasi itu adalah sama dengan, jadi inovasi sama dengan invention dikali commercialization. Artinya apa? Artinya inovasi itu berasal dari sebuah penemuan yang bisa dijual. Intinya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah penemuan, misalnya hal baru, gitu kan, kayak menciptakan, apa, misalnya, menciptakan masker, gitu kan, masker yang anti-Covid, misalnya gitu ya. Nah, entah gimana. Nah, tapi kalau cuma hal baru, tapi nggak bisa dijual, itu berarti bukan inovasi. Jadi, makanya kalau di MIT itu rumusnya inovasi itu harus adalah penemuan dikali komersialisasi. Harus bisa dijual. Itu baru namanya inovasi. Nah, makanya kita harus bisa berpikir kreatif. Nah, kreatif itu tidak harus kita membuat hal yang benar-benar 100% baru. Tapi, bisa mengambil dari solusi yang udah ada, tapi kita tambahin fitur baru atau kelebihan baru. Atau kita bisa bikin 100% plug, tapi harganya lebih murah. Nah, itu bisa jadi sebuah inovasi juga rekan-rekan semuanya. Dan itu, makanya, baik profesi apa-apa yang kita lakukan, ya, baik kita bekerja sebagai tadi social media specialist, SEO specialist, security engineer, bahkan itu juga perlu kreatifitas. Benar, perlu kreatifitas, teman-teman. Nah, makanya tadi itu penting banget, ya, dari kita juga, istilahnya jangan sampai percaya dengan informasi yang jangan langsung percayalah, apalagi jangan sampai langsung share. Nah, itu bahaya juga, ya. Kalau informasinya benar, ya, enggak apa-apa. Tapi kalau informasinya enggak benar, itu gimana? Malah jadi, terus orang yang di-share juga, share juga ke 100 grup lainnya, anaknya tersebar kemana-mana, gitu. Tapi paling penting, ya, dari kita sendiri, kita paham, kalau udah paham trendnya, tapi tetap kita sebagai manusianya, sebagai SDM-nya, itu juga harus bisa cerdas, ya, secara digital. Gitu. Nah, dari Google, itu juga menyediakan sebuah aplikasi namanya Primer. Primer ini aplikasi gratis, di mana teman-teman bisa belajar online course terkait marketing atau bisnis atau bahkan kayak gimana caranya interview kerja. Nah, itu juga ada. Itu dibahas di Primer. Itu teman-teman bisa download juga, ya. Jadi, sekali-sekali kita aktif lah, ya, HP-nya untuk dibuat pembelajaran atau belajar hal yang penting. Jadi, HP itu jangan dibuat untuk nonton atau bikin ini ya TikTok aja, gitu. Ya, gak apa-apa sih kalau TikTok-nya mengedukasi, positif, gitu kan, bikin video YouTube yang positif, gak apa-apa. Kayak teman-teman Kok Bisa tadi, itu kan juga positif, mereka mengedukasi. Tapi, ya, selain itu, ya, kita juga harus belajar untuk diri kita sendiri. Nah, itu ada banyak banget platformnya, gak cuma Primer, tapi teman-teman pasti juga menemukan banyak. Entah itu Udacity, Coursera, atau Khan Academy, dan lain-lain itu ada banyak banget. gitu. Nah, ya, jadi mungkin itu aja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini, dan saya yakin nanti dari pembicaraan lainnya, seperti Mas Dennis, Mas Art, itu pasti yang menarik, dan pasti cerita mereka jauh lebih menarik. Nah, ini mungkin saya hanya memberikan sedikit wawasan, ya. Sedikit sharing, lah. Intinya, kayak perbukaannya aja. Nanti secara mendalamnya bisa tanya ke Mas Dennis sama Mas Arief. Ya, mungkin itu aja saya kembalikan ke Mbak Ovi. Terima kasih banyak untuk sharing yang luar biasa dari Kak Leonika Sari. Duh, bangga nih sesama Arek Suraboyo. Akhirnya, kita bisa bertemu di sini ya, Kak, ya. Keren banget tadi cerita-ceritanya dan juga sharing station-nya. Nah, untuk teman-teman nih, nah, Kak tadi udah dengerin cerita-cerita dari Kak Leonika Sari. Saya mengundang teman-teman buat nanti yang pengen ada hal-hal yang pengen ditanyain lebih lanjut atau penasaran sama hal-hal apa nih. Kita tunggu, silakan drop pertanyaannya di bawah sini, di chat. Silakan ketik aja namanya siapa, pertanyaannya apa. Nanti di akhir sharing station dengan seluruh narasumber kita hari ini, kita akan pilih penanya-penanya terbaik. Kita punya 10 hadiah luar biasa buat teman-teman hari ini. Mulai dari ada pulsa, ada paket data. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ada temannya juga belum join, silakan diajak gabung sama kita pagi hari ini dalam acara yang luar biasa di program Literasi Digital Nasional. Karena nanti 10 orang yang beruntung dengan pertanyaan yang juga unik akan dipilih oleh tim dan nanti akan menemankan hadiah menari. Oke, jadi silakan bertanya ya. Kita masih tungguin, silakan langsung diketik aja sambil kita beralih ke narasumber berikutnya. Narasumber berikutnya juga merupakan narasumber yang keren menurut saya. Wanita ini adalah sangat menginspirasi, memiliki usaha sendiri dibalik pekerjaan utamanya. Wah, gimana caranya kok bisa? Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tentang peluang trend pekerjaan baru di dunia digital. Yang pertama, kita akan ngobrol barengan sama Gusti Syaila Syarifah SBD. Halo, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. hari ini saya sedikit bercerita tentang literasi digital. Kan saat ini di masa pandemi kita pastinya membutuhkan sekali yang namanya literasi digital ya. Soalnya aja kita ketika tertinggal handphone di saat ngongkong sama teman itu tertinggal handphone, pasti kita itu rasanya was-was. Jadi kita itu pasti sangat membutuhkan yang namanya literasi digital. Karena komunikasi saat ini itu pasti sulit dikarenakan pandemi. rasanya kita harus wajib sekali bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan informasi terkini lebih mudah melalui internet dan Google. Literasi digital juga memberikan dampak positif bagi masyarakat umum seperti UMKM maupun pendidikan karena sekarang kita ini di masa pandemi pendidikan pun lumayan berdampak ketika pandemi saya adalah seorang guru jadi saya juga merasakan dampaknya menjadi seorang guru untuk anak-anak mengajar itu karena pandemi ini kita semua itu harus bisa dengan literasi digital. Contohnya kita harus kami kami sebagai guru pun harus bisa membuat konten-konten untuk menyemangati anak-anak dan juga untuk UMKM saya juga mempunyai usaha yaitu mempunyai stand kecil-kecilan yaitu stand cappuccino cincau aja nah dengan saya saya mempromosikannya melalui instagram nah saya membuat akun dulu akun instagram setelah itu saya mencoba mempromosikannya hanya melalui instagram aja ya lumayan ada beberapa ada beberapa masukkan dari pengikut-pengikut instagram saya dari menu-menu yang saya berikan yang saya sajikan nah saya juga seorang apa ya make up keliling nah saya juga mempromosikannya melalui instagram nah instagram ini sangat berguna sekali bagi saya sebagai UMKM nah dengan adanya literasi digital diharapkan juga masyarakat umum lebih bijak dalam menggunakan media sosial nah agar dapat juga bisa bertanggung jawab misalkan dengan adanya informasi-informasi hoax-hoax jadi kita harus apa ya harus lebih memilih lagi informasi-informasi penting atau ini hoax atau enggak dicari lagi jadi jangan apa ya jangan langsung menanggapi informasi-informasi dengan dengan cepat nah dengan adanya literasi digital kita menjadi mudah mencari sesuatu seperti adanya google adanya whatsapp kita bisa chat dengan teman dan adanya facebook kan kita juga bisa mencari teman kita kita juga dapat menemukan teman di berbagai wilayah dan mancanegara seperti adanya instagram tapi kita juga harus waspada dengan adanya berita hoax ya cukup itu aja sih yang saya sampaikan ini juga pertama kalinya saya menjadi narasumber jadi kalau ada salah salah kata salah hilap ya mohon maaf ini baru saja saya pertama kali hanya sekian saja yang bisa saya sampaikan saya kembalikan ke mbak opi terima kasih terima kasih banyak mbak gusti syaila mbak kalau boleh nanya nih kan mbak juga selain menjadi guru punya usaha juga yang dimulai dari instagram nah boleh gak dikasih beberapa tips gitu langkah apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya ada pemula pengen mulai bekerja di digital misalnya kita bilang kaya mbak di instagram gitu apa sih langkah-langkah pertamanya nah kan kalau saya itu harus punya akun brand dulu kalau nyakan saya itu akun brandnya cappuccino cincao penda kalau namanya itu cappuccino cincao penda nah saya itu bikin dulu desain desain cappuccino capcin penda itu dengan desain grafis nah setelah itu saya mencari hal unik dalam menarik pelanggan contohnya saya itu tidak hanya menggunakan cappuccino original saja tapi saya bisa campurkan cappuccino original cappuccino oreo misalkan cappuccino milo cappuccino bang-bang misalkan seperti itu jadi dan dan selanjutnya itu saya membuat konten konten kreatif dan edukatif nah konten kreatifnya itu saya kadang membuat video setiap hari setiap hari bukan setiap hari juga sih tapi kadang-kadang saya buat video untuk menarik pelanggan ketika orang mau beli ketika orang membeli produk saya mungkin saya foto mungkin saya video cara pembuatan saya misalkan dan lain-lainnya itu saya buat desain grafisnya nah selanjutnya saya berikan ke influencer marketing tidak harus artis terkenal tidak harus influencer yang mahal tidak harus selebgram cari saja teman yang paling banyak itu pengikutnya jadi minta tolonglah sama teman ya biarlah sedikitlah kita kasih kasih uang atau apa sekadarnya jadi kan meringankan usaha kita dan membantu sedikit keuangan ya gitu aja Mbak Opi oke nah sebenarnya menurut Mbak Guti Shaila sendiri kenapa sih akhirnya kalau dengan kita pakai digital juga kayak yang tadi bikin konten di Instagramnya untuk membantu usahanya kenapa bisa dibilang lebih efisien atau lebih efektif gitu daripada kita cuma jualan aja tapi nggak kita bantu juga dengan sosmednya mungkin hasilnya pembelinya lebih jarang ada yang tahu mungkin atau lebih sedikit yang beli mungkin kalau kita nggak pakai sosmed atau gimana menurut pengalaman Mbak Gusti Shaila iya kan saya awal buka itu awal buka Capucino itu saya mendapatkan informasi dari kanal Kalimantan nah dari kanal Kalimantan itu membuka iklan gratis kebetulan saya membutuhkan iklan gratis itu karena iklannya gratis tidak berbayar yaudah itu yang pertama otomatis dari iklan tersebut banyak lebih banyak pembeli yang datang ke tempat saya dan yang kedua itu kalau nya dari Instagram itu lebih cepat karena lebih banyak pengikut atau dari media sosial itu cepat yang tahu sedangkan yang sedangkan yang kalau tidak melalui Instagram atau media sosial yang lain lain itu saya juga dari mulut ke mulut kalau hanya dari mulut ke mulut itu hanya di sekitar lingkungan jualan saya yang tahu sedangkan yang sedangkan yang di media sosial ya lumayan banyak udah begitu Mbak Opi oke teman-teman yang masih pengen-teman yang masih pengen-pengen sama Mbak Gusti saya juga mohon untuk para speaker kita hari ini narasumber-narasumber untuk tidak meninggalkan Zoom kita hari ini jangan leave dulu sampai nanti akhir acara selesai ya sekali lagi teman-teman silahkan bertanya kita sediakan teman-teman untuk yang mau bertanya apapun itu dicat silahkan diketik aja namanya siapa pertanyaannya apa karena nanti di akhir acara kita akan memilih 10 orang yang beruntung yang akan bisa mendapatkan hadiah yaitu berupa ada pulsa ada paket data nah jadi sayang banget kalau kelewatan nih lumayan loh cuman ikutan tanya-jawab aja pertanyaannya unik pertanyaannya seru langsung bisa dapat hadiah jadi ayo ajak dong teman-teman yang belum gabung sama kita pagi hari ini untuk segera bergabung di room kita dan kita akan sharing-sharing session dengan narasumber kita berikutnya masih ada dua lagi kalau tadi sudah ada perempuan-perempuan ada Kak Leonikasahi dan ada Kak Gusti Shaila sekarang kita akan beralih ke salah satu narasumber yang wah ini teman-teman pasti sudah pandang familiar sama orang yang satu ini orangnya humoris isi going banget dan ternyata beliau adalah founder dan juga CEO dari Layarian Network kira-kira siapa dan apa sih cerita yang akan disampaikan ke teman-teman hari ini kita langsung aja ajak ngobrol dan join bareng ada Dennis Arisuara halo selamat pagi halo selamat pagi semuanya teman-teman ini kayaknya di bagian chat masih kosong ya padahal udah dikasih tahu buat apa buat meramaikan ya yaudah kita ramein aja deh yang pengen masa tuanya kaya ketik hadir nah tuh gak ada gak ada yang mau kaya oh ada silahkan ketik hadir dan juga pertanyaan oke langsung langsung saya suka nih semangat kayak gini semua orang pengen kaya bagus btw saya bukan motivator saya cuma mancing aja sih sebenarnya tips and tricknya gimana tuh tips and tricknya salah satunya adalah jual perusahaan Layaria ke orang yang mau beli dengan harga bagus udah itu sih serius karena itu yang terjadi gitu dan itu dan itu itu yang menyenangkan makanya kalau tadi dibilang saya si Layaria saya sudah bukan lagi karena sudah saya jual haha gitu jadi saya bisa beli mic bisa nyala-nyala ini ya kita mau cerita-cerita apa nih bagi hari ini ke teman-teman ini teman-teman dari Banjarmasin semuanya nih hadir cuma untuk ketemu Kak Deniz di kabarnya waduh jangan gitu saya tuh sebenarnya agak-agak dadakan juga hari ini hadir dan untungnya semua topik yang tadi sudah di apa namanya yang sudah diberikan oleh Leonika atas ada Mbak Gusti juga itu sudah sudah lumayan mencakup jadi emang benar-benar saya cuma melengkapi apa yang mereka hadirkan saja makanya saya pengen banget teman-teman di rumah untuk ya kenapa Kak Deniz akan menjadi micinnya gitu ya hari ini wah sumpas saya akan menjadi micin semicin-micinnya hari ini makanya nih udah langsung rame nih hadir-hadir om hadir hadir banget jadi pengen kaya oke buat teman-teman saya salut banget sama teman-teman sudah bisa disini kumpul aku cuma pengen nambahin aja mungkin dari apa namanya dari Leonika bahwa kita harus punya ya di jaman sekarang itu apa yang disebut oleh mental stability dan emotional intelligence gitu tadi udah dibahas belum Leo Leo langsung masuk lagi iya 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 tadi udah dibahas belum tentang mental stability dan emotional intelligence atau dalam bahasa indonesianya keseimbangan mental dan juga kecerdasan kecerdasan emosional nah itu ternyata dua hal yang berbeda dan ini rupanya harus dimiliki untuk orang-orang yang hidup di abad 21 pertama adalah kita ngomongin tentang emotional intelligence jadi kalau kecerdasan emosional ini atau emotional intelligence itu adalah sebuah kemampuan untuk bisa mengontrol dan mengekspresikan emosi dan juga menangani apa ya hubungan emosi antar manusia entah itu bagaimana kita berempati bagaimana kita bersimpati dan bereaksi dan itu kan kelihatan banget dari muka kita dan itu semua dipicu oleh yang namanya emosi sementara satu lagi mental stability atau keseimbangan mental keseimbangan mental itu adalah kemampuan kita untuk bisa menjaga kesehatan mental kita agar tidak terlalu ngedrop gitu loh jadi harus dalam tahap dimana itu sehat buat pikiran kita dan jiwa kita juga jadi bedanya disitu ya yang satu itu untuk bagaimana kita berekspresi dan beremosi terhadap diri kita dan orang lain yang satunya lagi adalah untuk menjaga supaya mental kita gak ngedrop karena kalau misalkan mental kita sampai ngedrop itu bisa sampai depresi mungkin dan kalau misalkan depresi kan sistem imun kita akan jatuh gitu loh dan kita kan butuh sistem imun bagus di masa-masa seperti ini nah kenapa saya bahas dua hal tersebut kenapa saya bahas dua hal tersebut karena kita di abad 21 sedang mengalami hal yang sangat sangat berbeda dari zaman bapak-bapak kita sangat berbeda dari zaman-zaman bapak kita dalam hal dalam hal berkarir oke dalam hal berkarir kita berbeda oke nyadar gak dulu kalau misalkan buat teman-teman yang sekolahnya di awal 2000-an ya kita tuh sudah dipatok sama pemerintah sekolah 9 tahun sekolah 9 tahun untuk sekolah dasar ya pendidikan dasar setelah itu kuliah supaya nanti begitu lulus kalian sudah bisa siap kerja nah itu memang terjadi dan benar terjadi dan memang zaman dulu ya tahun 2000-an sampai 2000-an awal memang begitu caranya ada dua fase dalam hidup manusia satu adalah fase pembelajaran dimana kita mencari-cari tahu skill kita tuh apa ya fungsi kita itu apa ya di dunia ya lalu kita masuk sekolah kita mendapat belajar berbagai macam skill terus kita menemukan skill yang cocok ketika kita lulus kita masuk kerja disini ketika kita masuk kerja ini adalah era stability era stabilitas era hidup kamu sudah mulai agak berimbang karena kamu sudah tahu fungsi kamu dalam hidup itu apa kamu sudah tahu kamu mesti ngerjain apa dalam hidup dan kamu juga udah tahu kamu bakal dibayar sama orang kalau kamu mengerjakan apa jadi ada dua ada dua fase itu ya fase belajar sama fase stability ya fase learning and stability fase pokoknya belajar di sekolah sama fase kerja gitu entah mau jadi karyawan ataupun mau jadi pengusaha itu disini lalu datang labat 21 dan menghancurkan semua itu semua sekarang yang ada adalah setiap 10 tahun sekali kamu dipaksa untuk belajar skill baru untuk menyesuaikan keadaan bisa aja kamu sekolah sebagai akuntansi kamu sekolahnya akuntansi kuliahnya akuntansi tiba-tiba ketika kamu lulus kamu ngerasa passionnya gak disitu dan kamu melihat ada ada peluang di tempat lain yang mungkin lebih bagus ya di bidang lain yang lebih bagus tiba-tiba kamu pindah haluan menjadi misalkan chef itu bisa aja terjadi tapi setelah 10 tahun setelah kamu menjalani sebagai chef kamu ngeliat ada peluang lain kamu ngerasa kayak ada ada apa ya sudah mulai banyak saingan di bidang kamu lalu kamu pindah haluan lagi belajar hal baru lagi lalu berpindah haluan menjadi apa menjadi misalkan ya chef yang mengerti genetika sehingga kamu tidak hanya sebagai ahli masak saja tapi ahli masak yang juga ahli gizi dan itu akan selalu berkembang setiap 10 tahun sekali dan itu terjadi pada saya dan itu terjadi pada saya dulu saya pengen jadi sutradara di bidang film tapi setelah 10 tahun saya jalanin setelah saya kuliah lulus kuliah ternyata saya mempelajari bahwa kayaknya kalau belajar film doang gak cukup nih saya harus belajar ekosistem filmnya eh nyasarnya kemana nyasarnya ke startup jadi bayangin tahun 2000 sampai 2010 setelah saya lulus kuliah saya di dunia film 2010 sampai 2020 kemarin saya di dunia startup dan di 2020 sampai sekarang ini akan ada sesuatu yang baru lagi ini akan ada sesuatu yang baru lagi di dunia commerce sekarang saya mempelajari dunia commerce alias dunia dagang gitu tetapi saya tetap tidak melupakan ilmu-ilmu saya yang sebelumnya ilmu di dunia film ilmu di dunia startup dan segala macamnya jadi benar itu yang tadi dikatakan oleh Leo bahwa kalau ada kalau ada yang namanya inovasi harus diiringi juga dengan komersialisasi dan itu saya pelajari setahap demi setahap fase fase hidup saya nah ketika saya belajar hal baru pastinya akan capek banget disitulah kita butuh mental stability disitulah kita butuh melatih diri kita supaya tidak gampang capek atau stress sementara emotional quotient emotional intelligence dibutuhkan supaya kita bisa berempati pada orang lain baik secara online maupun offline kenapa karena orang lain tersebut bisa jadi suatu hari nanti adalah menjadi mitra kita dalam berbisnis bisa jadi dia akan menjadi klien kita atau pelanggan kita makanya ketika saya lagi main mobile legend sama teman-teman terus ada yang ngata-ngatain gara-gara yang mainnya jelek saya selalu bilang eh jangan toksik eh jangan toksik saya gak ikut-ikutan ngomong jelek juga kenapa? karena siapa tahu siapa tahu nih ya siapa tahu nih ya orang yang main sama saya dan dia mainnya jelek ya kalau saya marah-marahin ya dia bakal dendam sama saya terus datang ngeliat ke akun saya terus ngeliat ada muka saya terus dia marah oke oke yang namanya Dennis awas ya saya tidak akan membeli apapun dagangan Anda itu bisa saja terjadi jadi kita harus baik kepada semua orang dan kalau sampai ada orang yang mungkin hari itu lagi performanya lagi jelek ya kita harus sedikit berempati mungkin hari itu dia di rumah lagi ada masalah gitu jadi saya cuma pengen nambahin itu aja sih sebenarnya sisanya kita ngobrol santai aja ya mental stability and emotional intelligence kenapa karena sekarang sudah bukan abad 20 lagi dimana kamu belajar dulu supaya bisa hidup stabil seumur hidup sampai mati tapi sekarang adalah jamannya dimana 10 tahun sekali dunia akan selalu berubah dan kamu harus belajar hal baru dan siapapun yang tidak belajar hal baru ya maaf kamu akan ketinggalan itu aja sih terima kasih aduh moderator hilang jadi saya nih moderatornya nih boleh sih gak apa-apa bayarnya nambah sih oke gini aja deh langsung kita tanya jawab aja deh ini ada pertanyaan ini ada pertanyaan nih udah 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 dateng oke ada yang mau tanya gak nih kita masih menunggu ya Kak Dennis nanti jangan terburu-buru untuk switch ke acara yang lain karena nanti saya yakin banyak banget yang bakal nanya-nanya ke Kak Dennis nih ini pertanyaan bagus sih Adika Kak ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan aku tanyakan oh iya mau nanti teman-teman yang lain dulu mungkin ya jadi biasanya orang akan bertanya kalau ada pancingannya nah hari ini aku akan menjadi pancingannya aku kan tanya nih sama Kak Dennis sebenarnya Kak Dennis tuh kan sekarang tadi sudah sempat bocorin nih Kak Dennis akan coba masuk ke dunia e-commerce setelah sebelumnya di dunia startup nah berarti udah memulai suatu usaha di dunia digital sebenarnya apa sih yang harus kita paham tentang garis besar dari dunia digital tuh dan apa yang harus kita siapin untuk first step kita memasuki dunia digital itu boleh dong Kak Dennis diceritain pengalamannya selama ini oke ketika kita beli barang sesuatu ya kita beli di e-commerce atau beli di apa ya ya pokoknya gitulah e-commerce mau yang orange mau yang hijau atau yang merah apapun itu kalau dulu kita cuma mikirnya ih barang bagus ih ntar mau gue pake ah ntar mau saya pake ah sekarang saya beda yang saya pikirin sekarang adalah kalau ada barang bagus di e-commerce satu saya akan cari cari dimana penjual termurah dan dimana suppliernya dan gak berhenti sampai situ aja saya juga harus tau si supplier itu kerjanya kantornya dimana dan dia disupply oleh siapa supply chainnya kemana aja sampai saya tau ujungnya itu ada dimana istilahnya hulunya itu ada dimana kenapa saya pengen tau seperti itu ya karena saya mikirnya simple kalau saya tau hulunya maka saya bisa ya mendapatkan profit terbaik disitu nah supaya tau hulu sampai hilir proses hulu sampai hilir dengan benar saya harus belajar apa yang namanya ekosistem industri nah disitulah saya rasa teman-teman harus riset sendiri disini mungkin googling kata kuncinya ekosistem industri pangan misalkan ekosistem industri F&B or something like that itu harus ada risetnya dari situ nanti kalian akan tercengang-cengang dan mudah-mudahan mengalami apa yang saya rasakan pengen belajar lagi dan lagi motivasinya simple kok cari cari agen termurah itu aja sih sebenarnya tapi secara secara gak apa namanya secara gak sadar itu akan membentuk mindset kamu hmm daripada saya jadi agen termurah kenapa gak saya jadi produsen aja hmm daripada saya cuma jadi pembeli kenapa saya gak gak melengkapi ekosistem yang mungkin masih ada yang kurang gitu disitu nah itu kalau misalkan teman-teman sekarang masih mikirnya saya pengen penuh branding terus habis itu supaya bisa dagang supaya bisa dagang dengan baik dan dagangan saya laku gak apa-apa gak apa-apa tapi saran saya ya jalanin aja terus jalanin aja terus sambil cari supplier termurah ketika kalian sudah tahu pancingannya supplier termurah cari lagi sebelum itu ada supplier siapa lagi terus aja nanti lama-lama kalian jadi sadar sendiri oh ternyata ekosistemnya begini tuh nah disitulah mudah-mudahan kalian bisa memberikan inovasi terbaru untuk ekosistem tersebut gitu sih mulai dari penasaran dulu sih kalau kalian gak kalau kalian cuma pengennya cepat kaya ya gak bisa juga gitu sih gak ada kita semua juga pengen cepat kaya cuma kan adanya kan kita harus judi dulu kan sementara itu kan judi gak boleh sama kominfo jadi jangan gitu loh guys dagang aja atau mungkin bisa dimulai dari keinginan untuk mencari cuan sebanyak-banyaknya ya iya cuan sebanyak-banyaknya ya dengan dengan inovasi gitu aja inovasi dan value ya bener-bener ya inovasi dan value itu penting ya barang yang sama ya dompet misalkan harganya 5 ribu kayak gini kalau saya kasih label gitu ya Dennis ini saya bisa jual 50 ribu ya caranya gimana simple setiap dompet yang saya jual akan saya bilang ya di marketplace ya nantinya ke calon pengguna saya setiap dompet yang ada logo Dennisnya itu asli dan setiap dompet tersebut sudah saya doakan semalaman penuh jadi mudah-mudahan dompet ini berkah buat Anda gitu orang pasti amin amin iya dompet goceng doang jadi 50 ribu cuma tergirai ada tulisan led dan juga doa-doanya itu boleh dan ini dan ini pernah dilakukan oleh sebuah UMKM bernama Sogo Sogih di Surabaya itu temennya Leonika juga serius Leonika itu saksinya jadi jadi dia bikin rice box ya makanan rice box ya ya menurut saya sih ini dia ya kalau ngomongin rice box kan banyak kan kalau kita dimana-mana kan selalu jual rice box kan nasi bol kertas nasi di atasnya ada lauknya macem-macem gitu yakini ku atau bakso atau something like that nah bedanya adalah ketika kita mau bayar kalau kita udah mau kalau kita udah ngeluarin duit gitu didoain sama kasirnya makanya namanya Sogo Sogih nasi kaya gitu oh ya lo setelah doain namanya semakin kaya dan begitu ya dan begitu si kasirnya itu ngomong saya doakan nanti yang beli bakal sukses dan kaya gitu yang ngantri lainnya ikut amin oh jadi banyak ya kan denger-denger kalau yang aminin 40 kan perkabul ya oh jadi mungkin salah satu resep kakak Dennis dari habis makan dari situ ya kayaknya ya gitu memang jadi kalian cari seguh-seguh wah langsung mahal gitu harganya kakak Dennis boleh gak sih nanya satu lagi nih untuk memancing teman-teman juga yang mau nanya silahkan kita mesti tungguin karena 10 penanya yang keren kita akan kasih hadiah berupa ada perusaha ada paket data dan akan kita umumin di akhir sesi acara kita hari ini kak gimana sih cara agar misalnya usaha kita di dunia digital misalnya let's say instagram atau e-commerce misalnya ya biasanya dari instagram kita akan lead to e-commerce ya itu bisa mendapat awareness atau bisa disadarin dan dikenalin sama lebih banyak orang nih misalnya kita kan tidak semua orang kan Dennis Adi Suara Dennis Adi Suara ya kebetulan gitu gimana sih caranya biar kayak oh itu produknya ini nih oh itu produknya itu oh bagus loh beli aja disitu gitu artinya gimana sih oke banyak sekali orang yang pengen berdagang atau berbisnis itu mulainya justru dari produk itu salah menurut saya yang harus kalian lakukan adalah mulai dari kegelisahan orang-orang kegelisahan publik karena dibalik kegelisahan itu ada demand atau permintaan pasar kalau kita sudah tahu permintaan pasarnya apa kita riset lebih dalam lagi lebih spesifik mau minta yang seperti apa dan mau minta value tambahan yang macam apa itu penting juga ketika kita sudah tahu ya kita sudah cukup data atau cukup informasi terhadap hal itu baru kita mikirin produknya baru kita setelah sudah tahu produknya jadi kita mikirin promosinya dan distribusinya gitu kebanyakan itu orang-orang yang mulai usaha mereka mulainya dari produk gitu ah aku mau jualan sepeda ah aku mau jualan playstation ah aku mau jualan hp ah gitu tapi kalian gak ngecek market kalian siapa kalian mau jualan dimana orang-orang di daerah tersebut apakah butuh butuh apa namanya butuh jualan kalian apa enggak dagangan kalian apa enggak gitu sih karena banyak sekali startup maupun pedagang yang mati gara-gara tidak ada demand tidak tidak cocok demand sama marketnya sama produknya jadi cari dulu eh maksud saya usahanya mati ya bukan orang yang mati ya gagal usaha langsung mati ah gitu enggak juga enggak juga gitu ya bisa aja kalau misalkan kalian pakai uang ini sih uang tabungan rumah kalian jangan ya kalau mau usaha jangan jangan full-fullan gitu patungan lah kalau enggak kongsi 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 ya 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 atau bahasanya itu kongsi tapi beneran loh itu kalau untuk memulai usaha emang bener-bener ini sih apa namanya bisa ya menjadi salah satu solusi misalnya kita mau bikin usaha tapi kebanyakan mikir model atau gimana kongsi bisa menjadi salah satu solusi ya iya gitu loh apalagi kalau misalkan maaf ya ini kan dulu juga saya pernah masa-masa masa-masa ini kan miss queen juga kan gitu dulu juga dulu juga saya mikirnya gitu wah saya udah duitnya tiris gitu ya terus dengerin apa namanya pelatihan usaha pelatihan dagang dan segala macem tapi kok saya takut gitu kan ya untuk memulai usaha ntar saya takut apa namanya takut gagal terus lama-lama saya mikir bentar-bentar saya kan miskin kalau gagal ya miskin juga ya terus apa bedanya gitu loh yaudah deh mendingan supaya mengurangi apa namanya mengurangi resiko benar tadi akhirnya saya cari temen aja deh kalau gitu tapi agak takut-takut juga yaudah saya cari temen deh gitu butuh waktu sih tapi ya ya itulah gak apa-apa it takes time tapi akan indah pada waktunya ya iya karena karena setelah gue tulis gue saya apa namanya saya hitung-hitung yang sukses itu ya sukses rate-nya itu satu dari sepuluh satu dari sepuluh usaha itu baru sukses banget gitu loh dan bahkan bisa menutupi kerugian dari sembilan usaha lainnya sembilan juta eh sembilan yang lainnya jadi kalau misalkan teman-teman ngeliat di youtube atau di instagram gitu ada tutorial bikin usaha modal satu juta dapat satu juta gitu ya kalian tidak tahu ada sembilan usaha lainnya yang gagal di belakang itu tapi mereka tidak bilang karena kalau mereka bilang kagak viral gitu ya boleh menjadi salah satu contoh kalau ingin membuat usahanya viral ya bisa sedikit-sedikit clickbait juga bisa ya ya bisa juga sedikit-sedikit clickbait gitu tapi clickbait yang aman bagi kominfo ya ini ngacar kominfo bukan clickbait-clickbait yang akan di-bank ya pastinya iya banyak kok cara-cara clickbait yang apa namanya yang masih aman secara kominfo gitu apa coba apalagi nih ada pertanyaan nih bermain di dunia digital juga perlu kreativitas bagaimana seorang Dennis memperdirinya menjadi seorang kreatif kata Andi Arfian oke saya selalu selalu mencoba untuk berada dalam gini-gini deh saya kenapa saya gini orang kreatif itu adalah orang yang bisa memberikan solusi di tengah keterbatasan jadi yang harus saya lakukan adalah ya kalau saya lagi dalam posisi sulit atau terbatas saya memaksa otak saya untuk berpikir keras udah gitu doang jadi jangan jangan kira orang kreatif itu gara-gara banyak duit gitu loh kayak saya gitu ya duduk-duduk doang enak-enak mic-nya nyala terus jadi kreatif enggak-gak enggak gitu enggak gitu enggak gitu justru justru ketika kita terbentur oleh banyak sekali halangan manusia itu akan ketrigger gitu loh akan ketrigger otaknya untuk berpikir kreatif mencari masalah mencari mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut salah satu caranya adalah dengan ya belajar cari informasi lagi dan lagi dan ketika ilmunya kita sudah merasa dapat kita connecting the dots hal kita menuburkan dua gagasan yang mungkin berbeda yang sebelumnya belum pernah ada sebelumnya gitu loh ini ini agak-agak susah sih untuk untuk saya kasih tahu ke apa namanya ke teman-teman sekarang tapi kasarnya gini deh jaman dulu jaman dulu kalau kalian main game ya main game petualangan kalian akan mendapat apa yang namanya in-app purchase eh sorry in-app items jadi kalau misalkan kalian petualangan gitu loh jadi ceritanya adalah dia ini sependekar melawan naga terus begitu naganya dibunuh muncullah pedang sakti pedang sakti itu langka karena gak semua pemain bisa membunuh si naga tersebut nah kalau kita mikirnya cuma konvensional doang kita kita ya main doang main game tersebut untuk seneng-seneng doang tapi kalau kita mikirnya kreatif ya pasti kita akan mikirnya gini pedang ini langka sekali ya pedang walaupun pedang digital bisa gak ya dijual ke orang lain nah itu kan sebenarnya sudah menggabungkan dua hal yang berbeda game dengan marketplace gabung jadi satu dan ternyata demandnya ada dan ternyata solusinya belum-belum diberikan nah kita yang harus menghadirkan solusi tersebut jadi kita harus memang benar-benar mikirin hal-hal tersebut mbak gitu sama kemarin juga saya lihat ada di dunia franchise ya ini dulu itu kalau misalkan orang-orang pengen usaha franchise makanan mereka harus bayar puluhan juta untuk bikin stand terus kalau udah beli bahan-bahannya harus beli dari si pusat franchise-nya udah gitu setiap keuntungan harus dipotong royalty 10% dan kasih ke pusat franchise-nya sekarang akhirnya banyak yang jualan franchise harganya di bawah 10 juta dan gak perlu bayar royalty cuma si apa namanya si pemilik franchise tetap eh sorry cuma kita juga harus tetap beli barang-barang mentahnya dari si pemilik franchise itu aja sih ini tuh itu juga menurut saya juga inovasi gitu jadi bisa memberikan hal yang kualitasnya sama tapi dengan harga yang lebih murah gitu oke Kak Denny makasih banyak ya udah mau sharing-sharing sama kita meskipun sebenernya aku yakin kalau misalnya ada waktu dan bisa dijelasin lebih panjang dan lebih detail Kak Denny saya akan jelasin tapi sayangnya kita harus beralih ke narasumber kita berikut ini Kak Denny it's okay ya thank you so much Kak Denny untuk sharing-sharing season yang luar biasa oh sorry hampir aja saya ini sekarang giveaway sekarang sorry yaudah ya oh gitu ya ampun pengen pegang deh duitnya bisa gak sih oh bisa bisa makanya sekarang ada yang namanya duit digital itu lebih bagus ada kan ya ada kan bakal bagi-bagi kan nanti ya bakal bagi-bagi kan habis ini buat penanya terbaik atau apa gitu kan ada 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 nanti habis ini habis satu ini kita akan umumin dan kita akan bagi-bagi hadiah oke yaudah siap jangan lift dulu ya thank you Kak Denny thank you untuk sharing-sharing yang luar biasa oke nah kan teman-teman tadi Kak Denny sudah sudah menyiapkan hadiah bahkan apakah itu akan berlaku untuk teman-teman yang bertanya hari ini yang jelas kita sudah siapin ada hadiah spesial buat teman-teman dari ada pursa ada paket data nah makanya silahkan tanya aja apapun pertanyaannya silahkan di drop di chat kasih tahu namanya siapa nanti di akhir acara kita akan menjadi 10 orang beruntung yang pertanyaannya paling unik paling keren dan kita akan langsung bagiin hadiahnya yaitu berubah paket data ataupun pulsa jadi silahkan tanya ya di bawah ya kita harus ditungguin ya teman-teman oke setelah Denny Adi Suara selaku founder and CEO Layarian Network tadi barusan sharing-sharing sama kita kita ada satu narasumber terakhir KOL kita atau K-Opinion Leader kita hari ini beliau ini keren banget saya sering melihat instalasi hasil karya di beberapa tempat di kota saya di Surabaya di Jakarta juga ada dan saya gak menyangka bahwa ternyata ada suatu proses kreativitas yang keren banget dibalik hasil yang kita lihat waduh dia adalah si adalah co-founder and CEO dari Dus Duk Duk unikas namanya kira-kira sebenarnya apa sih hasil karyanya dan siapa dia langsung aja kita ajak join pagi hari ini ada Arief Susanto halo selamat pagi menjelang siang mas halo halo selamat siang iya nih udah pagi menjelang siang ternyata udah gak pagi lagi ya saya boleh gak dipanggil Arief Adi Suara gitu biar kelihatan rame gitu oh boleh boleh selamat siang Arief Adi Suara gak apa-apa sempat lalu kesuksesannya semakin berlalu ya mas betul-betul tapi mas Denny saya lihat semangat sekali dan memberikan semangat-semangatnya ke seluruh Indonesia rasanya wah luar biasa banget saya sampai kagok juga nih kira-kira nanti saya mau nyampein apa lagi nih ya gitu semangat ini siang hari ini oke mas Arief boleh dong sharing-sharing sama teman-teman nih mungkin tentang awal mula dusduk-duk atau apa saya sering loh lihat hasil karyanya mas Arief di beberapa tempat gitu kan di mal di mana di acara pameran apa pameran apa dan saya kagum banget nah mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu boleh dong di share sama teman-teman yang ikutan program literasi digital nasional hari ini dari Banjarmasin oke mungkin saya izin share screen nanti sekaligus melengkapi dari pembicaraan yang sudah disampaikan oleh Mbak Leonika ada Mbak Gusti ada Mas Dennis tadi juga gitu itu sangat luar biasa sekali jadi saya cuman sebagai pelengkapnya aja gitu jadi gak lama-lama saya rasa juga jadi intinya sebenarnya tadi kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Leonika terus kemudian ada Mbak Gusti kemudian Mas Dennis sendiri itu memang merangkum dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jokowi juga di awal bidatunya bahwa bagaimana literasi digital ini memang salah satu hal yang sangat penting ke depan-ke depannya gitu dan ini kebetulan juga di materi saya mungkin di sharing saya saya memberikan sharingnya menjadi baik dengan literasi digital yang baik gitu karena bagaimana memanfaatkan internet di zaman sekarang itu memang sangat menunjang untuk kebaikan-kebaikan di masa mendatang apalagi zaman-zaman sekarang ini harusnya di masa COVID semacam ini ini memang benar-benar tadi sudah sangat banyak disampaikan juga oleh narasumber-narasumber yang lainnya bahwa semasa COVID malah justru kita banyak menumbukan ide-ide baru narasumber-narasumber baru atau mungkin acara-acara baru ataupun hal-hal baru yang semula itu belum bisa terlaksana tapi justru malah COVID ini menjadi peluang sesuatu hal yang baru dan itu adalah suatu kebaikan yang tentunya didukung oleh internet yang baik atau literasi digital yang baik itu tentunya tadi ini mungkin sudah diperkenalkan sedikit oleh Mbak Ovi juga saya Arief Susanto saya founder sekaligus CEO dari PT Kerasi Karya Raya atau BUSDU nah ini sebenarnya juga hampir sama tadi pertanyaannya sama Mas Dennis kalau Mas Dennis tadi tanya siapa yang mau kaya saya juga gak kalah saya mau siapa yang mau sukses ternyata di presentasi saya ada pertanyaan ini juga nah ternyata memang kalau tadi Mas Dennis mengatakan siapa yang mau kaya ternyata ada beberapa orang yang menyatakan bahwa sebenarnya kaya itu salah satu barometernya sukses kalau sukses itu apa kaya banyak duit atau mungkin pinter juga ada atau mungkin bisa sekolah dimanapun itu juga salah satu barometernya kaya atau mungkin sukses di bidangnya seperti Mbak Leonika digital trainer gitu kan atau mungkin seperti Mbak Gusti di UMKM-nya juga sangat bagus itu menurut saya salah satu barometer sukses yang ada di bidang mereka masing-masing gitu nah yang terpenting adalah sukses itu sebenarnya dimulai dari cara kita bagaimana menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi yang terjadi ini dengan kriti dan cermat tentunya nah apalagi di masa pandemi semacam ini otomatis ya kesuksesan itu benar-benar bisa sangat berubah kalau dulu mungkin kita melihat orang oke nasi goreng nasi goreng jualan nasi goreng misalnya jualan nasi goreng di warung gitu kalau orangnya sampai antri bejubel gitu itu salah satu barometernya UMKM nasi penjualan nasi goreng yang sukses kalau sekarang belum tentu seperti itu kadang-kadang nasi goreng yang banyak orang pakai jaket hijau atau pakai jaket orangnya atau pakai jaket apapun disitu malah kelihatan sukses ada yang seperti itu juga jadi memang di masa pandemi ini dengan kemajuan-kemajuan literasi digital kemajuan-kemajuan digital otomatis itu juga akan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu merubah perspektifnya menjadi seorang yang sukses tentunya gitu nah kalau tadi berbicara juga tadi Mbak Ovi sempat membicarakan juga di Indonesia ini kalau berbicara tentang internet itu dengan populasi orang Indonesia yang kebanyakan adalah jumlahnya 274, sekian juta orang ternyata 73,7 persennya adalah menggunakan internet user jadi bisa dibayangkan hampir setengah lebihnya orang-orang di Indonesia ini sudah melek internet itu lebih 61, sekian persennya aktif di media sosial nah ini makanya tidak tidak apa ya tidak perlu dipertanyakan lagi perkembangan-perkembangan internet kemudian perkembangan-perkembangan aktif media sosial ini sangat luar biasa sekali terlebih kalau kita berbicara tentang media sosial sendiri di Indonesia mulai dari Youtube, Whatsapp Instagram atau mungkin Facebook ataupun Twitter dan sebagainya ini memang salah satu platform yang sangat luar biasa untuk menunjang seseorang untuk benar-benar menjadi seseorang yang benar-benar bisa menjadi peribadian yang baik atau tadi kalau Mas Dennis menyampaikan ada mental stability sama dengan emotional intelligence nah ini juga salah satu hal yang membuat kita sebenarnya harus benar-benar pinter bagaimana menggunakan sosial media platform kita kalau kita lihat sekarang di Youtube aja banyak sekali konten-konten yang memang kontennya itu cukup bagus mulai dari DIY cari resep-resep masakan mungkin atau mungkin cari inspirasi-inspirasi bisnis di Youtube sangat banyak sekali tapi di lain sisi itu nah kita itu juga banyak sekali konten-konten yang di luar di luar kemampuan kita atau di luar juga di luar di luar perhatian dari kominfo juga tentunya yang pada akhirnya itu bisa memberikan insight yang luar biasa kepada teman-teman insightnya juga banyak mulai dari insight yang baik sampai insight yang buruk makanya saya setuju sekali tadi kalau Mas Dennis juga menyampaikan bahwa pengaruh literasi digital yang baik ini ditentukan oleh dari mental stability dan emotional intelijensi itu benar banget menurut saya dan ini kalau dari laporan sendiri sebenarnya platform-platform sosial media mulai dari yang pertama yang paling banyak adalah memang dari Youtube kemudian dari Whatsapp kemudian Instagram sampai ke Facebook itu sendiri dan diteruskan dengan beberapa yang lainnya bahkan sekarang makin banyak ada beberapa yang paling happening kan salah satunya adalah Tik Tok gitu kan ya Tik Tok ini yang cukup cukup mengkhawatirkan juga iya tapi cukup bisa memberikan insight yang baik juga iya tergantung bagaimana kita sebagai personal kita bagaimana pintar-pintar milih nih jangan sampai ya kita menjadi salah satu orang yang gampang sekali bikin kontennya konten buruk kan sudah cukup lah ya Indonesia dengan gelar netizen terjulit itu rasanya sudah cukup gitu ya hari ini mungkin ini ada acara-acara semacam ini harusnya bisa merubah paradigma bahwa orang-orang di Indonesia ini udah bukan netizen yang terjulit atau netizen yang paling buruk gitu kan ya harusnya acara-acara semacam ini adalah acara-acara yang bisa menunjukkan bahwa kita ada loh acara-acara yang bagus inspirasi-inspirasi yang bagus yang diberikan oleh Mbak Leonika tadi yang diberikan oleh Mbak Gusti tadi juga diberikan oleh Mas Denny juga rasa-rasanya teman-teman yang di luar kita pun juga banyak sekali yang bisa memberikan insight-insight yang bagus juga gitu nah kemudian menggunakan internet untuk kebaikan ini ya tentunya bagaimana kita bisa mencari pengetahuan dan sumber ide nah ini juga salah satunya tadi juga disinggung juga oleh Mas Denny juga bagaimana kita menggunakan internet juga untuk pengetahuan untuk sumber ide kemudian juga pintar dan bijak menanggapi berita kemudian tidak menyebarkan keburukan atau informasi yang tidak benar atau hoax nah ini juga dari pertama kali COVID sampai sekarang ini rasa-rasanya makin banyak makin banyak berita yang muncul ini sangat mudah untuk diinformasikannya secara tidak benar dipotong hanya sekian tapi diberikan komentar-komentarnya sangat luar biasa untuk memberikan asumsi-asumsi yang tidak benar nah jangan sampai teman-teman ini memberikan informasi-informasi yang tidak benar atau memancing komentar-komentar yang tidak benar kemudian berikutnya juga menggunakan internet ini sebagai internet untuk kebaikan tentunya mulai dari untuk promosi bisnis atau mungkin juga untuk personal branding tadi juga sempat disampaikan juga oleh teman-teman yang lainnya juga gitu kemudian nah literasi digital ini juga sangat penting sangat penting untuk bagaimana menjadi salah satu model untuk kreatif trainer dan ini juga salah satu hal yang saya gunakan sebagai saya pribadi untuk mengembangkan bisnis saya di tahun 2013 kalau kita berbicara tadi ada Mbak Leonika berbicara tentang digital marketing digital 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 trainer gitu kan ya kemudian ada Mbak Gusti berbicara tentang UMKM kemudian Mas Deniz berbicara tentang digital trainer juga berbicara tentang video juga berbicara tentang banyak hal di bidang digital saya rasa itu sangat mewakili bahwa digital literasi digital itu memang salah satu model yang penting untuk bagaimana kreatif trainer ini bisa berkembang tadi Mbak Leonika juga menceritakan bahkan sekarang itu tren-tren pekerjaan sekarang itu banyak sekali mulai dari sosial media spesialis kemudian cyber security dan lain sebagainya itu juga salah satu hal yang menunjang bagaimana kreatif trainer di Indonesia itu muncul gitu teman-teman maka kalau Mas Deniz dengan layarianya juga salah satu hal yang membuktikan juga bagaimana kreatif trainer itu ditunjang dengan literasi digital yang sangat mumpuni yang sangat baik kemudian bisa diterima oleh masyarakat luas di Indonesia dengan sangat baik juga tentunya gitu mengapa kreativitas atau kreatif kreatif trainer itu perlu dengan literasi digital yang baik tentunya yang pertama adalah memang karena di kreatif trainer itu rata-rata belum ada birokrasi yang teratur gitu kan ya kalau kita berbicara tentang beberapa pekerjaan gitu mulai dari pekerjaan mungkin yang yang bekerja sebagai pekerjaan negeri atau pekerjaan sipil sangat berbeda mungkin berhubungannya dengan teman-teman yang tadi di Mas Deniz atau mungkin Mbak Leonika atau mungkin Mbak Gusti itu memang sangat berbeda kita lebih punya fleksibilitas tinggi punya perubahan-perubahan yang cepat juga gitu yang itu juga sangat ditopang oleh bagaimana literasi digital ini berkembang karena dengan adanya perkembangan-perkembangan secara up to date up to date di sekitar kita ini atau mungkin perkembangan-perkembangan yang ada di sekitar kita ini terutama sekarang ini juga di masa COVID semacam ini terutama berarti ini memang literasi digital ini sangat harus benar-benar bisa mumpuni gitu bahkan di perusahaan saya sendiri sekarang memang bagaimana berusaha dari yang pertama kali produknya adalah produk industri kreatif bagaimana kita berusaha agar beberapa perubahan-perubahan itu juga dimunculkan kemudian perubahan-perubahan tersebut itu juga ditopang oleh aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan perkembangan-perkembangan kreatifitas kita padahal perusahaannya adalah latar belakang perusahaan manufaktur nanti saya juga akan menjelaskan sedikit singkat-singkatnya gitu ya kemudian berikutnya juga adanya literasi digital untuk kreatif trainer ini tentunya adalah bagaimana sebagai tempat belajar menemukan passion bukan menggantungkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kreatifitas kita gitu tentunya dengan adanya literasi digital ini justru malah membuat kreatifitas-kreatifitas kita semakin tumbuh kalau kita berbicara tentang kreatifitas itu kan gak cuman sekedar satu kali itu kemudian selesai gitu kan ya tapi terus berinovasi terus memunculkan kreatifitas-kreatifitas baru dan itu ditopang oleh literasi digital yang semakin lama semakin baik semakin muncul gitu kan ya kemudian yang terakhir adalah bagaimana literasi digital ini juga sebagai salah satu penawar kalau seandainya kita menjadi salah satu kreatif trainer yang mengalami kegagalan mengalami kebangkrutan yang mungkin itu sangat dekat dengan kegiatan-kegiatan kita gitu kan ya nah itu juga menjadi salah satu hal yang bagaimana pada akhirnya literasi digital ini bisa menopang kehidupan atau menopang teman-teman semuanya yang ada di sini gitu termasuk juga tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lepika Mas Denis dan Mbak Gusti juga gitu nah ini saya juga akan memperkenalkan sedikit bagaimana literasi digital menopang untuk bisnis saya sendiri juga saya berbicara tentang bisnis saya bisnis saya adalah bis duduk bis duduk ini kardus untuk duduk sebenarnya bagaimana mengeksplorasi material kardus untuk beberapa produk produk kreatif mulai dari furniture dekorasi bom dekor dan lain sebagainya gitu nah ini pun juga sebagai salah satu cikal bakal bagaimana new bagaimana saya memperkenalkan kardus sebagai salah satu material yang bisa diperkenalkan untuk produk-produk yang bervalue tambah gitu dan ini bisa dikatakan sebagai new kardus generation bagaimana saya bisa memperkenalkan kardus sebagai produk-produk yang bisa bermanfaat atau bisa bernilai tambah ya tentunya dengan kemampuan atau literasi digital yang mumpuni juga gitu karena mungkin orang-orang mungkin mengenalnya material kardus adalah material sampah mungkin dengan kemampuan-kemampuan digital atau mungkin dengan kemudahan-kemudahan digital saya mempermudah untuk memperkenalkan produk-produk saya dengan digitalisasi dengan kemampuan-kemampuan yang sudah sangat mumpuni untuk digitalisasi bahwa material kardus ini bukan material yang sederhana gitu dengan adanya edukasi-edukasi yang baru kemampuan-kemampuan yang baru bahkan kalau kita berbicara tentang mater belakang literasi digital ini tentunya akan sangat mudah untuk memberikan pengaruh-pengaruh di bidang-bidang yang sesuai gitu kan ya kalau mungkin dulu mungkin material kardus itu dikirim nilainya sampah gitu kan ya tapi ternyata dengan adanya literasi digital kita mudah untuk memberikan edukasi ke masyarakat luas dari sabang sampai merauke bahwa ada loh produk-produk yang bisa dengan kreatif itu membuat produk-produk dari kardus atau juga bisa loh ternyata pemerintah membuat kotak pemilunya juga dari kardus nah itu pun juga jadi salah satu salah satu kebangkitan material kardus juga bahwa pemerintah juga mulai percaya gitu bagaimana pemerintah bisa percaya gitu kan ya salah satunya juga dengan kemudahan literasi digital juga gitu nah ini cikal bakalnya produk pertama saya tahun 2013 sampai 2017 sampai sekarang pun gitu itu pun juga ditopang oleh bagaimana saya berusaha untuk mencari referensi material kardus yang sesuai dengan perkembangan-perkembangan digitalisasi perkembangan-perkembangan teknologi dari perkembangan-perkembangan kardus di seluruh dunia dikatkan gitu jadi bisnis yang saya tekuni itu pun juga muncul dari referensi-referensi tidak hanya dari Indonesia saja tapi saya bisa sharing dengan beberapa teman-teman yang ada di Rusia di Thailand di Itali dan beberapa negara-negara yang lainnya juga yang mereka juga konsennya di bidang kardus juga dan itu pun juga salah satunya adalah bagaimana kita mempermudah silaturahmi mungkin mempermudah saling sharing informasi dengan satu dengan yang lainnya semacam ini juga salah satunya juga dengan kemampuan digital ini juga perkembangannya dari dekorasi dan sebagainya custom dekorasi juga yang dibuat oleh bus dub dub ini juga sangat mudah dikomunikasikan dikomunikasikan dengan berbagai macam orang dikomunikasikan dengan orang-orang di sekitar kita itu juga dari kemampuan digital kemampuan dengan kemampuan literasi digital juga tentunya kemudian nah ini juga yang unik selama pandemi ini event-event mulai banyak yang tidak tidak mengadakan event akhirnya terus duduk juga improvisasi produk material kardusnya juga dengan produk-produk retail produk mainan anak-anak nah ini pun juga menjadi salah satu solusi juga anak-anak berada di rumah orang tuanya stres ada di rumah gitu kan ya justru kita muncul untuk bikin retail produk mainan anak-anak itu dan ini muncul juga untuk memberikan salah satu solusi juga bagaimana menerapkan mungkin ada teman-teman yang pengen ada DIY bikin-bikin kreasi kardus itu di rumah aja bisa cek juga di youtube kita bisa juga melihat beberapa produk-produk mainan anak-anak yang sudah dibuat oleh distribut itu sendiri kemudian berikutnya juga ternyata kardus juga bisa memberikan presentasi untuk menunjang UMKM kalau tadi Mbak Gusti juga menunjukkan ide bahwa dari UMKM cincang stasiun kalau tadi nggak salah memberikan promosi-promosinya ternyata juga dari kemasan aja ini juga menunjang bagaimana produk UMKM bisa diterapkan juga impresinya kemudian presentasinya itu bisa diterapkan juga oleh retail kemasan dari material kardus yang ditunjang dengan literasi digital juga itu nah dari keseluruhan sebenarnya bisnis-bisnis itu pun juga sebenarnya sangat ditopang dari mulai kemampuan media sosial kemudian website mungkin kemudian youtube dan sebagainya bahkan sekarang itu sangat happening bagaimana bisnis itu disejajarkan dengan si owner-nya itu sendiri makanya tadi Mbak Ovi juga menyampaikan oh mas Dennis ini CEO atau CEO atau founder-nya Layaria mas Dennis ini CEO atau founder-nya Layaria bahkan Mbak Ovi-nya juga diberikan diberikan informasi oleh mas Dennis kalau Layaria ternyata sudah dijual itu sangat itu pun juga sangat 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 terat hubungannya dengan digital bagaimana Layaria sangat terat hubungannya dengan mas Dennis sebagai seorang personal branding kemudian dengan branding perusahaannya itu sangat 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 nyambung gitu nah itu juga hubungannya dengan bagaimana memperkuat literasi digital tersebut kemudian ada juga youtube dan sebagainya ini juga di perusahaan saya juga sangat 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 mendukung bagaimana perkembangan sebuah industri kreatif yang bermula dari produk saja bisa dikembangkan ke literasi digital yang itu sangat bermanfaat untuk perkembangan bisnis itu tersendiri perkembangan bisnis itu tersendiri dan perkembangan oleh payang-payang kita atau pembeli-pembeli kita tentunya nah ini pun juga tadi saya menceritakan juga bisnis atau literasi digital ini juga sangat bisa menunjukkan bahwa produk-produk kita bisa dikenal oleh banyak orang mulai dari yang saya dari Surabaya kemudian bisa dikenal oleh orang dari Jakarta mungkin Bekasi bahkan dari Batam bahkan Pinang bahkan ekspor ke beberapa negara mulai dari Milan, Belanda, Australia Malaysia, Thailand ataupun Las Vegas juga itu juga rata-rata pembeli-pembeli kita ditanya dari mana dari internet dari media sosial dari Youtube dari website juga ada nah itu juga sangat sangat bisa kita bisa mengartikan bahwa bagaimana kita bisa memanfaatkan literasi digital tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat untuk menunjang bisnis kita untuk semakin baik dan ini juga salah satu hal yang menunjang dari harapan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kita semuanya mungkin saya nah mungkin terakhir dari saya apapun yang dicita-citakan menjadi baik menjadi sukses menjadi kaya tadi ya itu bermula dari kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan terus berulang dari kebaikan-kebaikan tersebut teman-teman termasuk bagaimana kita mensikapi perkembangan literasi digital yang sekarang ini muncul Mbak Leonika kemudian Mbak Gusti kemudian ada Mas Deniz itu adalah salah satu orang-orang yang salah salah tiga salah tiga dari orang-orang yang keren-keren juga sudah memanfaatkan literasi digital dengan sangat baik kemudian didukung dengan perkembangan-perkembangan literasi digital di seluruh Indonesia yang masa depannya di Indonesia ini akan sangat baik itu rasa-rasanya teman-teman semuanya harus benar-benar mendukung dengan kebaikan-kebaikan dengan semangat-semangat yang baik pula tentunya yang itunya akan menunjang teman-teman untuk menjadi pribadi yang baik pribadi yang sukses dan pribadi yang kaya tentunya juga dan ayo kita semangat untuk memberikan semangat-semangat yang baik juga tentunya jangan keterusan untuk diberi label netizen julie tadi itu jangan keterusan jangan keenakan karena itu rasa-rasanya juga nggak baik-baik banget gitu ya karena rasa-rasanya itu akan jadi pengaruh yang cukup buruk juga untuk Indonesia tentunya teman-teman jadi saya ingatkan bahwa bagaimana kita bagaimana bisa memanfaatkan intangat itu dengan baik semangat kita semuanya sama-sama memberikan semangat untuk teman-teman sama-sama memberikan impact yang baik sama-sama memberikan pengaruh yang terbaik untuk teman-teman ada kurang yang lebihnya saya maaf terima kasih saya kembalikan ke Mbak Ovi oke thank you banget Mas Arief Susanto as co-founder and CEO dari Dusduk-Duk yang karya-karyanya sering saya lihat nih Mas keren banget loh Mas Arief saya kadang bingung ini inspirasinya bikin kayak gini dari apa ya gitu maksudnya awalnya apa ternyata hari ini sudah terjawab bahwa saya juga bangga sih sama Mas Arief Susanto karena Mas dari Surabaya juga ya iya betul dari Surabaya reoni Surabaya untuk Banjarmasin nih bener aku sering loh tau karya-karyanya Mas kalau misalnya di mal-mal yang di luar kota Jakarta salah satunya keren deh terima kasih banyak Mas Arief Susanto ya sebentar saya cek dulu untuk beberapa pertanyaan hari ini yang sudah disampaikan tadi ada sebentar saya sebutin dulu ada Dino yang nanya tentang apa nih sometimes some kind like strategi pemasaran tadi udah dijawab sama Kak Dennis juga terus ada Anti Arfian yang bertanya tentang kreativitas di dunia digital terus ada Adika tadi juga nanya tentang penggunaan social media untuk self-branding ya ataupun branding usaha kita yang sebenarnya berhubungan akhirnya sama personality dari CEO-nya sendiri akan dihubung-hubungin gitu ya nah thank you banget nih untuk yang udah tanya nanti penanya-penanya yang sudah masuk akan dihubungi oleh tim kita segera untuk bisa mengklaim hadiahnya yaitu berupa paket data ataupun pulsa nah hari ini saya juga mau berterima kasih banget sama narasumber kita yang luar biasa banget ada dari Kak Leonika Sari CEO-nya dari Riblet Halo thank you ada Gusti Shaila dengan pekerjaan yang merupakan guru tapi ada side job usaha sendiri juga ada Kak Dennis ada suara yang sangat light up our event hari ini dan terakhir kita ada Kak Arief Susanto co-founder NCO dari Dus Dugdug terima kasih banyak untuk hari ini yang luar biasa oh ya nanti kita akan ada e-sertifikat link-nya nanti akan dibagikan oleh panel ya teman-teman jangan lupa bisa juga nih untuk share acara kita hari ini silahkan di-share di Instagram-nya bisa Instagram feed ya teman-teman bisa di-capture acara hari ini atau sambil foto-foto atau selfie-selfie boleh silahkan banget langsung di-upload di Instagram-nya masing-masing di feed ya bukan di Instastory terus bisa tag Instagram si berkreasi dan pakai hashtag makin cakep digital hashtag lagi Indonesia makin cakep digital dan hashtag literasi digital kalsel seribu satu untuk acara kita pagi hari ini nanti akan ada hari yang menarik lagi setelah kita cek-cek hashtagnya buat teman-teman yang sudah update dan udah capture-capture acara kita hari ini sekali lagi terima kasih banyak narasumber-narasumber kita yang luar biasa kak Leonika kak Dennis kak Gusti kak Arief Susanto thank you so much pagi hari yang luar biasa dan cukup padat ini thank you ya ilmu-ilmunya sangat berguna banget kalau boleh saya sedikit rangkum tadi pada cerita mulai dari kak Leonika cerita tentang peninggungnya critical thinking komunikasi dan kreativitas dan juga inovasi yang pastinya bisa lead tuh nilai komersial nilai komersial dan kita bisa jual nantinya terus kalau tadi kita ngobrol sama kak Gusti ya gimana sih ternyata dari iklannya di social media gitu kan ternyata bisa ngebus penjual offline-nya padahal kita aktivasinya di online gitu tapi offline-nya juga itu keangkat kalau dari kak Dennis saya tadi salut banget sih tentang pentingnya mental stability ini jarang diomongin sama orang-orang tapi tadi kak Dennis speak up tentang ini jadi gimana ya tidak semua hal di social media atau di dunia maya tuh harus kita masukin otak dan juga hati karena nanti kalau semua-semua kita masukin gak kita saring takutnya kita mental breakdown malah secara psikisnya down malah nanti ke fisik juga semua-semuanya jadi gak baik lah nah ini satu poin penting dari kak Dennis yang saya tangkap dan juga tentang artificial intelligence tadi sempat disampaikan dan pasti dari kak Arsusanto tentang ide kreatifnya apalagi di masa pandemi ini ya kak ya yang akhirnya bikin mainan-mainan interaktif untuk anak-anak di rumah biar gak pada bosen gitu malah dikasih tutorialnya juga via YouTube-nya dari YouTube-nya keren banget thank you so much semuanya untuk ilmu-ilmu yang luar biasa di sharing session kita hari ini yang sudah berkena juga untuk meluangkan waktunya sharing sama teman-teman dari Banjarmasin terima kasih banyak teman-teman dari Banjarmasin luar biasa oke kita foto bareng dulu hari ini boleh senyum dulu semuanya dinyalakan kameranya oke kulit ngalah semuanya duduk oke kita hitung bareng-bareng ya 3 2 1 oke luar biasa terima kasih sekali lagi sudah bergabung di acara siber kreasi Indonesia makin cakep digital bersosialisasi di ruang digital digital skill trend pekerjaan dan usaha di dunia digital saya Ovidarin pamit undur diri mewakili teman-teman hari ini dan juga tim mohon maaf kalau bila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan kita akan bertemu lagi di acara berikutnya have a good day semoga saya selalu untuk kita semua terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat siang semuanya dadah tolong-tolong aku melolong baca sosmed bikin aku bengong banyak berita isinya bohong bikin orang jadi saling menggonggong seperti ada niat sebah kebencian tanpa peduli akan ada kerugian seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan gua pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet katanya trompet bisa bikin kanker trompet sih cuma bisa bikin bibir doer silver sir saloon dibilang mati Brad Pitt juga dibilang mati Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati seneng banget doer orang mati harusnya ada etikanya bermain sosial media tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin bisa patah akibatnya bersihkanlah udara kita dari kebencian sebarkan saja cintamu untuk Indonesia wahai kepada pengguna sosmed mari bersatu sampai lengket jagalah persatuan jangan lobet hati-hati banyak tukang copet hey jangan sampai salah posting bisa bikin orang jadi pusing cek dulu cek dulu itu penting jangan jadi cepat terpancing gua pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sum-sum hampir semua merek disebutkan gara-gara itu gua kehausan gue tertipu isu PKI katanya jutaan sudah dipersenjatai akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah harusnya ada etikanya bermain sosial media tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin bisa patah akibatnya bersihkanlah udara kita dari kebencian sebarkan saja cintamu untuk Indonesia bersihkanlah udara kita dari kebencian sebarkan saja cintamu untuk Indonesia bersihkanlah udara kita dari kebencian sebarkan saja cintamu untuk Indonesia menjadi orang yang mudah sebar-sebar karena belum tentu itu berita benar kalau gak ngerti ayo belajar mulailah curiga jika sudah suruh-suruh sebarkanlah hei tunggu dulu meriksalah kalimat kok banyak tanda seru banyak huruf besar mataku jadi ngilu coba dicari beritanya dulu mendingan begitu daripada keliru apa untungnya sebar kabar palsu daripada nanti kamu yang malu cek dulu cek dulu daripada nanti kamu yang malu cek dulu cek dulu siapa tau hoas itu konten yang negatif tujuannya itu ya provokatif paling cocok buat orang yang sensitif kalau ke gue ya gak efektif tapi semua suka yang positif misalnya video yang inspiratif meme yang lucu itu juga safe positif kreatif dan produktif coba dicari beritanya dulu mendingan begitu daripada keliru apa untungnya sebar kabar palsu daripada nanti kamu yang malu cek dulu cek dulu cek dulu daripada nanti kamu yang malu cek dulu cek dulu cek dulu siapa tau selamat menikmati